Meskipun jiwa pedang merah tampak seperti jiwa perang, sebenarnya ia selalu terdiri dari dua jiwa perang. Jiwa pedang, jiwa binatang. Qin Fei yang juga pertama kali melihat wajah sebenarnya dari jiwa pedang dan jiwa binatang. Tanpa diduga, itu adalah pedang kilin dan kilin api. Dan setelah pedang kilin dan kilin api menunjukkan wajah asli mereka, mereka memberinya perasaan yang sangat ramah. Tampaknya ada semacam keterlibatan dengan dia. Tapi pikirkan lagi. Pedang kilin dan kilin api pada awalnya adalah roh pertempurannya, dan sebagian tubuhnya pasti terasa ramah. Oleh karena itu, saya tidak banyak memikirkannya. Mengaum. Chang. Jiwa binatang meraum di langit. Jiwa pedang tak tertandingi. Bunuh tikus raksasa itu. Dalam sekejap, jiwa dari dua perang besar bertabrakan dengan cakar tikus raksasa, meledakkan kekuatan penghancur. Sangat kuat. Pedang kilin dan kilin api tampaknya telah menyerap kekuatan dewa dan kekuatan keyakinan. Mereka dapat menyerap kekuatan benda asing dan kemudian menjadi lebih kuat. Mata tikus raksasa itu bergetar. Benar saja, dia adalah master yang tidak mampu memprovokasi. Tetapi, pedang kilin dan kilin api saat ini tidak cukup kuat. Kekuatan yang mengejutkan meletus dari telapak tangan tikus raksasa, dan jiwa kedua perang itu pun terbang keluar di tempat. Bagaimana dengan teratai api berdaun sembilan? Mata Qin Fei Yang berkedip. Dengan bunyi dentang, teratai api berdaun sembilan itu berubah wujud menjadi sembilan daun teratai api. Salah satunya masih tergantung di bawah kaki Qin Fei Yang, dan delapan daun teratai api lainnya hancur ratusan juta mil di langit dan membunuh tikus raksasa itu. Itu juga menyerap kekuatan iman dan kekuatan dewa. Tetapi itu masih belum cukup. Tikus raksasa itu tersenyum mendominasi, cakar raksasanya yang membawa aura menakutkan, menepuk-nepuk delapan daun teratai api. Meletus. Qin Fei Yang berteriak dengan keras. Delapan daun teratai api meledak di ketinggian di tempat, memancarkan aura kehancuran. Serigala bermata putih, Huo Wu, maju. Teriak orang gila itu. Suara mendesing. Mendengar kata-kata itu, Serigala bermata putih dan Huo Wu segera membentangkan sirip hiu mereka. Berbalik dan melarikan diri dengan putus asa. Aura delapan daun teratai api yang meledak untuk lahir ini benar-benar mengerikan. Orang-orang kuat seperti monyet bertelinga liu dan Mo Xiao Ke mungkin mampu membunuh dalam hitungan detik. Ini membuat mereka luar biasa. Terutama Serigala bermata putih. Karena dia dan Qin Fei Yang telah bersama sejak di kota Tainiu. Situasi Qin Fei Yang lebih jelas daripada siapapun. Meskipun jiwa dua perang besar telah disegel selama bertahun-tahun, dia masih ingat bahwa tidak ada kekuatan besar sama sekali. Mungkinkah itu? Sembilan daun teratai api dan jiwa pedang merah sangat kuat dalam diri mereka sendiri, tetapi mereka belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya di depan mereka. Atau jiwa kedua perang tersebut terus berkembang dan berubah. Tidak mengerti. Medan perang. Saat delapan daun teratai api meledak, irisan darah tiba-tiba mengalir turun dari langit. Langit di sini seluruhnya berwarna merah darah. Lihatlah tikus raksasa itu lagi. Cakar raksasanya tampaknya telah hancur saat ini. Hujan darah yang mengalir ini adalah darah yang tertumpah. Kekuatan tikus raksasa itu jelas bagi semua orang, dan ia adalah penguasa alam rahasia. Namun saat ini, dia terluka parah akibat ledakan daun teratai api. Itu bisa dibayangkan. Betapa hebatnya teratai api sembilan daun ini sekarang. Qin Fei Yang, kau benar-benar membuat marah dewa. Tikus raksasa itu meraung. Namun, dalam sekejap mata, cakar raksasanya yang hancur kembali ke keadaan semula. Bagaimana bisa? Jauh sekali. Serigala bermata putih dan yang lainnya tercengang. Daya reparasinya sekuat itu. Maka bahkan sembilan daun teratai api dan jiwa pedang merah pun takkan sanggup mengalahkan monster ini. Belum lagi kekuatannya, dan kemampuan perbaikannya yang sangat buruk, sungguh sempurna. Pergi ke neraka. Tikus raksasa itu tersenyum muram, dan tubuhnya yang setinggi 10 ribu kaki ditekan ke bawah bagai gunung yang perkasa. Kekuatan dahsyat itu mencekik. Kinfei yang mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana Scarlet Swatsoll dan Nine Leaf Fire Lotus berevolusi, bagaimanapun juga, mereka tetap bukan tandingan raksasa ini. Karena, entah itu raja kerangka dari Pulau Bintang Tujuh, raja binatang dari lautan lain, atau tikus raksasa di depannya, kekuatan mereka telah melampaui kognisinya. Kalau saja dia tidak datang ke alam rahasia, dia mungkin tidak akan tahu adanya kehidupan yang begitu tirani di dunia ini. Tapi tidak bisa kalah. Nah, orang gila itu tidak punya kekuatan jahat dan tidak bisa menumpuk pedang segala kejahatan, maka dia hanya bisa berdiri. Kalahkan tikus raksasa meski harus bertempur mati-matian. Karena ini tentang nasib semua orang. Bertarung sampai mati. Mengikuti teriakan Kinfei yang yang keras, dia melangkah maju dan meraih pedang kilin serta menginjak daun teratai api. Kilin api meraung dan membunuh tikus raksasa itu. Ternyata kamu masih belum dewasa juga. Jadi, kamu akan bereinkarnasi lagi. Saat reinkarnasi berikutnya datang, dewa akan menjagamu dengan baik. Tikus raksasa itu tersenyum. Cahaya ilahi yang menyilaukan muncul satu demi satu, berisi nafas kekuatan hukum. Ada hukum kematian, ada hukum kehidupan. Hukum waktu dan ruang, hukum waktu dan seterusnya. Meski itu hanya kekuatan hukum, ia mengandung kekuatan mematikan yang sangat mengerikan. Misalnya, kekuatan hukum Qin Fei Yang dan yang lainnya, di depan kekuatan hukum tikus raksasa, itu seperti bayi yang baru lahir. Itu sama sekali tidak pada level yang sama. Krisis kematian melanda. Krisis ini nyata. Jika bisa memilih, Qin Fei Yang pasti akan memilih menghindari tepian untuk sementara. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Harus menerima kenyataan. Bahkan jika setan hati, dengan mengorbankan makna terdalam dari tiga hukum terkuat, memulai pemindahan waktu dan ruang dan mengambilnya, pada akhirnya itu akan menjadi wilayah rahasia. Pada akhirnya, dia tidak dapat lepas dari cengkeraman tikus raksasa itu. Jadi, dia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Kalau dia kalah, semua orang di sini akan ikut sial bersamanya. Tuan alam rahasia, bolehkah aku memohon padamu? Gunakan kekuatanku untuk mengubah kehidupan semua orang. Mo Xiaoke menjerit, air matanya hampir keluar. Namun tikus raksasa itu pura-pura tidak mendengar. Ini sudah terjadi, bagaimana cara menghentikannya? Ini semua salahku. Akulah yang membuat kalian lelah. Mo Xiaoke menyalahkan dirinya sendiri. Gadis bodoh. Bagaimana mungkin itu salahmu? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Yang harus disalahkan, yang harus disalahkan adalah binatang ini. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang menciptakan alam rahasia ini, mengapa harus penguasa alam rahasia itu. Apakah kamu buta? Orang gila itu menghardik. Sudah terlambat untuk mengatakannya, maka cepatlah. Ledakan. Qin Fei Yang, pedang kilin, kilin api, dan kekuatan hukum tiba-tiba bertemu. Langsung. Qin Fei Yang menyemburkan amarah dan darah, dagingnya retak inci demi inci, dan darah naga ungu dan emas mengotori langit. Hanya hitungan menit. Di atas daun teratai api di bawah kakinya, api muncul di sekitar Qin Fei Yang. Kali ini, Qin Fei Yang merasa jauh lebih baik. Tetapi, krisis belum terselesaikan. Karena bahkan pedang kilin dan kilin api tidak dapat menghentikan kekuatan hukum ini. Mengapa kekuatan hukum bisa begitu kuat? Mungkinkah ia telah menguasai makna tertinggi dari hukum-hukum ini? Jangan katakan itu. Itu sungguh menakutkan. Kalau tidak, kekuatan hukum bisa menjadi begitu kuatnya. Kita belum kalah. Qin Fei Yang memiliki semangat juang yang tinggi. Unikon api, pedang unikon, dan daun teratai api tiba-tiba meledak menjadi badai. Tiga pusaran muncul. Ikuti dengan saksama. Mereka menelan kekuasaan hukum dengan gila-gilaan. Apa? Tikus raksasa itu mengangkat alisnya. Bahkan kekuatan hukum dapat ditelan. Apakah itu begitu menyimpang? Sungguh. Dengan terus-menerus melahap kekuatan hukum, momentum tiga jiwa agung itu melambung gila-gilaan. Tetapi, kekuatan menelan hukum-hukum ini tampaknya harus menanggung beban yang besar, dan ketiga jiwa besar itu memiliki beberapa tanda-tanda kehancuran. Luar biasa. Tapi hanya itu saja. Tikus raksasa itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Apakah tamu berakhir di sini? Kamu sedang bermimpi. Tapi pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Suara ini. Semua orang tercengang, lalu dengan cepat menoleh untuk melihat sekeliling, dan melihat seorang pemuda dengan kakinya menginjak kekosongan, menerobos udara bagai kilat. Itu dia. Itu benar. Itu adalah pemuda misterius. Hal yang paling luar biasa adalah dia terbang di kehampaan tanpa apapun di bawah kakinya. Bagaimana dia melakukannya? Serigala bermata putih terkejut. Dia adalah orang kuat di wilayah baru. Mo Xiaoke menatap pemuda itu dan berkata dengan heran. Apa? Mustahil. Bagaimana dia bisa menjadi orang kuat di wilayah baru? Serigala bermata putih dan yang lainnya menggelengkan kepala. Ketika dia memasuki alam rahasia, meskipun kekuatan pemuda ini sangat kuat, dia tidak mencapai tingkat alam baru sama sekali. Para pemuda mengandalkan rumput ekor anjing dan kekuatan asli yang dahsyat. Bukan berarti setelah memasuki alam rahasia, dia menyadari makna mendalam tertinggi dan menerobos alam baru. Lu Jiajin bergumam. Hanya ada penjelasan ini. Long Chen mengangguk. Tingkat baru. Tampaknya pemuda misterius ini telah lama mengetahui keberadaan alam baru itu. Lebih jauh lagi, ia telah mulai merambah ranah baru. Karena baru berada di alam rahasia selama beberapa ribu tahun, mustahil untuk merealisasikan makna tertinggi dalam beberapa ribu tahun saja. Jadi hanya ada satu penjelasan. Orang ini telah lama memahami makna tertinggi. Mungkin bahkan saat dia berada di dunia kuno, dia sudah memahami makna tertingginya. Melihat kedatangan pemuda misterius itu, si tikus raksasa tampak kaku. Mengapa orang ini juga datang? Sengaja menargetkanku dan membunuh Snow Python. Hari ini aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pemuda misterius itu berteriak. Rumput ekor anjing di sudut mulut tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan mengerikan muncul. Bahkan, lebih mengerikan dari rumput ekor anjing sebelumnya. Apa? Ular Python salju sudah mati. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Ya, itu yang menjadi sasarannya. Suatu ketika, ketika aku dalam bahaya, Snow Python mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Wajah pemuda itu tenggelam seperti air. Kemarahan cukup untuk membakar langit ini. Bajingan. Mendengar. Semua orang mengangkat kepala memandang tikus raksasa itu dengan mata terbelalak. Setelah menerobos alam baru, kamu dapat mengabaikan aturan alam rahasia. Bunuh aku bersama-sama. Pemuda itu memperhatikan Qin Fei Yang mengatakan sesuatu, lalu menatap tikus raksasa itu dan mencibir, tikus mati, hari ini, jika ada spesies, jangan lari. Ledakan. Saat suara itu jatuh ke tanah, rumput ekor anjing itu segera membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan membunuh tikus raksasa itu. Dan, kali ini, di rumput ekor anjing, tidak terlihat sumber tenaga. Dengan kata lain, inilah kekuatan rumput ekor anjing itu sendiri. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Sebelumnya ada segel. Jadi, itu tidak akan terlalu mematikan. Namun sekarang, dengan terobosanku, segelnya telah dibuka. Tikus mati, kau menyadarinya. Pemuda misterius itu tersenyum dingin. 4773 Ledakan. Ekor anjing itu bergegas membunuh. Mengaum. Tikus raksasa itu menjerit kesakitan, cakar raksasanya hancur di tempat, dan darah mengalir deras seperti hujan badai. Sangat kuat. Orang ini benar-benar dewa perang yang tak terkalahkan. Semua orang menyaksikan pemandangan ini, dan jantung mereka berdebar-debar. Dia adalah rumput ekor anjing, jangan jadi prajurit utama yang utama. Orang tua itu bergumam. Prajurit dewa dominasi tertinggi. Semua orang tercengang sejenak, menatap lelaki tua itu dengan cara yang aneh. Ada apa? Orang tua berdarah itu curiga. Kamu dibodohi oleh tikus kecil ini. Penguasa utama senjata ajaib, bisakah sekuat itu? Biarkan aku katakan padamu, rumput ekor anjing ini pasti telah jauh melampaui penguasa tertinggi para dewa. Kata orang gila. Melampaui penguasa tertinggi para dewa. Orang tua itu tampak kosong. Dengan tingkat keberadaan ini, aku benar-benar tidak berani memikirkannya. Yuexian. Temukan waktu yang tepat. Setan batin menatapkin Feiyang dan pemuda misterius itu, kata transmisi. Apa? Dong Yuexian menatapnya dengan curiga. Bakat dan kekuatan sihirmu, meskipun tidak dapat meningkatkan daya mematikan dari prajurit sihir yang mendominasi, namun dapat meningkatkan daya mematikan dari jiwa pertempuran. Setan itu berkata dalam hati. Dong Yuexian tercengang. Iya. Cahaya yang diberikan Tuhan dapat meningkatkan daya mematikan jiwa pejuang. Saat itu, saya hanya perlu mencari kesempatan untuk meliput tiga pertempuran besar Kin Feiyang, dan dia pasti akan mampu membunuh tikus raksasa itu secara mengejutkan. Dan cepatlah. Tikus raksasa ini, jika benar-benar menyimpan beberapa ramalan tertinggi, maka jika ia kalah dari Kin Feiyang dan pemuda itu, ia pasti akan mengungkap ramalan tertinggi ini. Jadi, manfaatkanlah saat ia masih bisa mengurusnya, dan singkirkan ia secara tiba-tiba. Setan hati memancarkan suara, niat membunuh terpancar di matanya. Dipahami. Dong Yuexian mengangguk. Untungnya sebelum menutup semangat pertempuran, kalau tidak maka tidak akan bisa terbuka lagi. Karena semangat bertarungnya, itu hanya bisa diaktifkan satu kali sehari. Dataran tinggi. Pedang kilin, kilin api, dan daun teratai api masih menyerap kekuatan hukum dengan gila-gilaan. Kekuatan jiwa tiga perang besar juga telah melambung ke ketinggian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Membunuh. Kin Feiyang dan pemuda itu saling berpandangan dan berteriak serempak. Rumput ekor anjing, pedang unikon, dan unikon api segera bergabung untuk membunuh tikus raksasa. Ada pun daun teratai api. Untuk tinggal dan melindungi Kin Feiyang. Kenapa kamu gila? Tikus raksasa itu melotot ke arah pemuda misterius itu. Ketika kau menargetkanku, apakah kau tidak memikirkan konsekuensinya hari ini? Pemuda misterius itu mencibir. Kalau Sue Anaconda tidak mati, dia tidak peduli, targetkan saja. Namun jika sudah menyangkut kematian, tidak mudah untuk membicarakannya. Meskipun Sue Anaconda dulunya hanya seekor binatang biasa, tetapi setelah bertahun-tahun bergaul dengan anak muda, dia masih punya perasaan sampai batas tertentu. Bukan itu yang ku maksud. Tikus raksasa ingin menjelaskan. Selain itu, tampaknya dia sangat cemburu terhadap anak muda, sehingga dia tidak berani membunuhnya. Sekarang saatnya. Namun sebelum tikus raksasa itu selesai berbicara, setan di dalam dirinya tiba-tiba berteriak. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan cahaya pemberian dewa menyapu langit seperti air pasang, menenggelamkan Kin Feiyang dan pemuda itu. Apa? Pemuda itu tercengang. Barang bagus. Tikus mati, bayar harganya. Kin Feiyang meraung. Daya mematikan pedang kilin dan kilin api langsung berlipat ganda. Momen berikutnya. Dengan suara keras, jiwa dari dua perang meledak pada tikus raksasa itu. Mengaum. Tikus raksasa itu meraung dan sebagian besar tubuhnya hancur di tempat. Melihat kejadian itu, pemuda itu melambaikan tangannya, dan rumput ekor anjing itu pun menghantam kepala tikus raksasa itu karena hembusan cuaca. Pada saat yang sama, jiwa kedua perang itu pun kembali menyambar ke arah kepala si tikus raksasa. Tidak. Tikus raksasa itu meraung. Tetapi apakah itu Kin Feiyang atau pemuda, mereka semua tampak acuh tak acuh. Ledakan. Rumput ekor anjing dan jiwa kedua perang telah terbunuh satu demi satu. Tubuh dan kepala tikus raksasa itu meledak dalam sekejap, dan darahnya menyembur seperti hujan, mewarnai langit dan laut di bawahnya. Sangat kuat. Orang tua itu bergumam. Benar-benar membunuh penguasa alam rahasia. Kedua manusia ini hanyalah eksistensi yang menyerupai dewa. Binatang-binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam laut juga tercengang pada saat ini. Di mata mereka, penguasa alam rahasia tidak terkalahkan, dan makhluk apapun yang ada di hadapan penguasa alam rahasia adalah semut. Tanpa diduga, pada saat ini, dua manusia akan dipenggal. Qin Fei yang tidak mengatakan apa-apa. Hampir semua binatang buas di lautan bintang sekarang tahu. Namun dimanakah kesakralan pemuda ini? Bukan hanya seorang pria kuat di alam baru, tetapi juga memiliki senjata sihir mendominasi yang mengerikan. Kekuatan rumput ekor anjing ini telah jauh melampaui pengetahuan mereka dalam mendominasi prajurit sihir. Mati. Binatang ini akhirnya mati. Melihat hujan darah di langit, orang gila itu dan yang lainnya bergumam. Rasanya juga seperti bermimpi. Tentu. Jika pemuda misterius itu tidak datang, maka sekalipun dengan restu semangat bertarung dong yu eksian, Qin Fei yang tidak akan mampu mengalahkan tikus raksasa itu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa tikus raksasa itu tampaknya takut pada orang muda? Sehingga makna mendalam yang paling dalam pun belum terungkap. Lu Jiajin bertanya. Identitas macam apa yang dimiliki pemuda ini, yang bahkan takut terhadap keberadaan seperti tikus raksasa? Ya. Dan sebelumnya, apa lagi yang tampaknya ingin dijelaskannya? Bagi kita, bukankah itu berarti? Bukan berarti itu, tapi siapa yang berarti itu? Long Chen bergumam. Apa yang begitu kamu pedulikan? Selesaikan saja. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Ya. Tanpa tikus raksasa, kita tidak perlu khawatir lagi menjadi sasaran. Semua orang saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Dan dataran tinggi. Qin Fei yang dan pemuda itu saling berpandangan dan tidak bisa menahan nafas. Beristirahat dalam damai. Pemuda itu bergumam. Dengan lambayan tangannya, cahaya suci dari rumput ekor anjing itu berangsur-angsur redup, kembali padanya, dan tertahan di mulutnya lagi. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda pasti akan mengira ini adalah rumput ekor anjing biasa. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan jiwa pedang dan jiwa binatang menghilang. Dia menatap pemuda itu dan tersenyum, untungnya, kamu ada di sini, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya. Saya ingin datang sejak lama, tetapi saya tidak dapat menahannya. Saya belum menyadari makna tertinggi dan tidak dapat terbang. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah dia menargetkanmu? Bukankah sudah jelas? Sejak awal mula gurun, hal itu telah ditujukan kepada kita. Qin Fei yang tersenyum pahit. Bajingan ini. Pemuda itu menghardik. Jika kita tidak sengaja menargetkannya, kita tidak tahu betapa mudahnya di lautan bintang. Dan kali ini, bahkan lebih berlebihan. Meski begitu, aku masih menyerang orang-orang di dekatku. Sungguh tak tahu malu jika mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah. Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. Pemuda itu mengangguk, melirik daun teratai api di bawah kaki Qin Fei yang, dan berkata sambil tersenyum, tapi kamu juga harus berterima kasih padanya, kalau tidak, kamu bisa merusak segel binatang penelan langit. Qin Fei yang terkejut, lalu mengangguk dan berkata, itu benar. Kalian berdua dengarkan aku. Tiba-tiba, suara raksasa itu terdengar lagi. Apa? Tidak mati. Keduanya terkejut, lalu buru-buru menoleh melihat ke sekeliling. Mereka melihat sesosok jiwa dewa muncul di dalam kehampaan yang retak, ternyata itu adalah jiwa dewa tikus raksasa. Di bawah. Orang gila itu dan yang lainnya pun tampak heran. Bahkan tidak mati seperti ini. Lucu sekali. Jiwa tikus raksasa berkata, untukmu. Akan tetapi, sebelum kata-katanya selesai, sebuah sosok emas kecil muncul di langit. Binatang pemakan langit. Pupil mata Qin Fei yang mengecil. Itu binatang penelan langit. Dong Yuexian, Dong Xin, Dong Ping, Dong Qin, dan Dong Tianchen pernah mendengar tentang binatang penelan surga sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Iya, itu dia. Setan itu mengangguk. Dia tidak dapat menahan amarahnya ketika teringat adegan penyiksaan yang dilakukan oleh binatang penelan langit dan naga es pada tahun-tahun itu. Bajingan, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Bos katak. Ketika tikus raksasa itu melihat binatang penelan Tian muncul, ia segera berlari dan berteriak. Mereka menggangguku. Wajah binatang pemakan surga menjadi gelap, bukankah itu sangat menjijikan? Dengan marah berkata, ujian di alam rahasia itu adil, mengapa kamu harus campur tangan? Apa? Tikus raksasa itu tertegun, dan buru-buru berkata, Bos katak, ini bukan kamu. Pikirkanlah dengan jernih. Mata binatang pemakan langit itu tampak mengancam. Kudengar tikus raksasa itu terlihat kaku, apakah ini akan membuatnya disalahkan? Jalap aku. Menelan binatang itu berteriak. Iya. Memang si katak yang meminta Anda untuk menargetkan mereka, tetapi ia tidak membiarkan Anda menargetkan mereka dengan kasar. Lord Frog hanya ingin membuat mereka lebih sulit, tapi Anda malah membunuh seseorang. Dia bahkan ingin memasukkan Kinfei yang ke dalam reinkarnasi lagi. Bukankah ini berantakan? Tidak ada ukuran sama sekali. Mata tikus raksasa itu bergetar, kepalanya tertunduk, dan berkata, Salahku adalah salahku. Aku hanya malas dan bosan, jadi aku ingin menggoda mereka. Apakah ini menggoda kita? Jelas itu untuk membunuh kita. Kinfei yang berkata dengan serius. Seseorang telah meninggal. Pemuda itu menatap binatang penelan langit dan berkata, Aku katakan padamu, ia harus membayar harganya, atau aku tidak akan pernah selesai denganmu. Binatang penelan Tian memutar matanya. Berapa kati yang kau miliki? Sang Master katak tidak tahu. Ini belum berakhir. Anda juga perlu memiliki kemampuan ini. Ehem. Binatang penelan langit itu terbatuk kering, lalu menatap tikus raksasa dan berkata, Kau terlalu banyak bermain, Ayo kita pergi. Tuan katak mengirimmu ke reinkarnasi, yang juga merupakan hukuman untukmu. Reinkarnasi. Tikus raksasa itu terkejut. Tidak suka. Binatang pemakan langit bertanya. Hantu menyukainya, Mengapa kamu tidak pergi ke reinkarnasi? Kata tikus raksasa dengan marah. Karena reinkarnasi berarti kematian. Meskipun reinkarnasi masih bisa menjadi reinkarnasi, Jika itu terjadi, Anda akan kehilangan ingatan dan keterampilan kultifasi Anda. Seperti orang gila. Dia kembali dari reinkarnasi. Jika dia tidak bertemu dengan menara iblis darah dan menyatu dengan sumber segala kejahatan, dia tidak akan bisa mengembalikan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, reinkarnasi adalah sejenis penyiksaan. Kau lah yang melakukan kesalahan, bukan si katak. Binatang pemakan langit itu mengayunkan cakarnya, lalu sebuah lorong hitam pekat muncul, memancarkan aura megah dan luas. Bos katak, ada sesuatu yang harus saya bicarakan. Aku melakukan ini, tapi itu semua karenamu. Tikus raksasa itu mundur berkali-kali, namun sebelum ia dapat menyelesaikan kata-katanya, binatang penelan langit menamparnya, dan roh tikus raksasa itu segera terbang ke dalam lorong dan menghilang dalam kegelapan. Reinkarnasi masih lebih murah untukmu. Binatang pemakan surga itu mendengus dingin dan mengayunkan cakarnya, lalu jalan itu pun lenyap seketika, dan dia merasa lega dengan desahan lega. Tikus raksasa telah kembali ke masa lalu. Maka apa yang diinstruksikannya kepada tikus raksasa itu tidak akan bocor. Ini bisa dianggap sebagai pembalasan dendamnya. Qin Fei yang menghela nafas panjang lega. Sebelumnya, tikus raksasa ingin mengirimnya ke reinkarnasi, tetapi sekarang dia dikirim ke reinkarnasi oleh binatang pemakan. Ini adalah satu laporan untuk laporan lainnya. Kini, krisis akhirnya telah teratasi sepenuhnya. Mengapa bisa begitu kuat? Tikus raksasa yang mengerikan itu, benar-benar langsung bereinkarnasi. Dong Yuexian tampak tercengang. Metode ini di luar imajinasi. Saya merasakan bahwa binatang menelan ini bagaikan dewa pencipta langit dan bumi, maha kuasa. Sudah terbiasa. Setan itu menggelengkan kepalanya. Betapapun hebatnya, selama itu terjadi pada binatang penelan langit, itu semua adalah hal yang wajar. 4774. Qin Fei yang menatap tajam ke arah binatang penelan langit, lalu terbang menuju orang gila itu dan yang lainnya di bawah. Tunggu. Tapi pada saat ini, binatang penelan Tian berbicara. Qin Fei yang terkejut sejenak, mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Apakah ini masih perlu ditanyakan? Tentu saja untuk menyegel jiwa pertempuranmu. Binatang pemakan bangke itu memamerkan tarinya. Apa? Segel lagi. Qin Fei yang tampak kaku, dan berkata dengan marah, jangan terlalu banyak menipu orang. Dia telah menyegel semangat bertarungnya dua kali, tetapi dia masih ingin menyegelnya untuk ketiga kalinya. Belum mendengar sepatah katapun. Diulang dan diulang, tidak diulang. Kamu keterlaluan. Kedua segel itu dirusak oleh Xiao Qin Shi dengan kemampuannya sendiri. Mengapa kamu mengatakan bahwa segel itu disegel? Serigala bermata putih itu meraung. Mengapa? Sudut mulut binatang menelan itu terangkat, dan dia dengan bangga berkata, tentu saja karena kekuatan Tuan Katak, kamu lebih baik darimu, apakah kamu tidak yakin? Kamu juga datang untuk menyegel Tuan Katak. Pamanmu. Serigala bermata putih itu menghardik. Benar-benar tidak masuk akal. Binatang pemakan langit itu mengangkat alisnya dan menatap serigala bermata putih itu dengan tidak ramah. Apa yang sedang kamu lihat? Jelas. Aku sudah menjadi kodok sepanjang waktu, dan aku masih menyebut diriku sebagai binatang pemakan langit sepanjang hari. Tuan Katak, tidakkah menurutmu itu lucu? Serigala bermata putih itu tampak meremehkan. Kakak Serigala, jangan bicara omong kosong. Setan-setan itu menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Apakah binatang penelan surga ini terprovokasi? Bahkan tikus raksasa pun tak berdaya melawan di hadapan binatang penelan langit, katanya biarlah ia bereinkarnasi, biarlah ia bereinkarnasi, apalagi orang-orang seperti mereka. Pernah membuat binatang penelan langit marah, mereka semua harus menjelaskannya di sini. Apa yang kamu takutkan? Ini masalah besar. Delapan belas tahun kemudian, saudaraku kembali menjadi pahlawan. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Punya tulang punggung. Tidak apa-apa. Tuan Katak, saya akan mengirimmu ke reinkarnasi sekarang. Binatang pemakan langit Jiji tersenyum, dan kekuatan ilahi yang dahsyat meledak, menyerbu ke arah Serigala bermata putih bagai gelombang pasang. Benar-benar. Serigala bermata putih itu terkejut sejenak, lalu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan, saudaraku hanya bercanda. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tetapi Tuan Katak, aku tidak bercanda denganmu. Cahaya dingin berkelap-kelip di mata binatang pemakan langit itu. Serigala bermata putih itu tampak kaku, dan segera memimpin sekelompok orang, berbalik dan melarikan diri. Berhenti. Wajah Kinfei yang juga sedikit berubah, menatap binatang penelan langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan membiarkanmu menyegelnya. Itu semacam kesetiaan. Binatang pemakan surga itu terkekeh, dan kekuatan ilahi yang dahsyat melesat pergi, lalu langsung menuju ke arah Kinfei yang. Namun saat dia hendak menenggelamkan alis Kinfei yang, pemuda misterius itu melangkah maju dan melintas di depan Kinfei yang, cahaya rumput ekor anjing itu menyala, dan benar-benar mengalahkan kekuatan dewa. Anak muda, percaya atau tidak sika tak menghajarmu. Binatang penelan Tian mengerutkan kening. Pemuda misterius itu mengatupkan mulutnya dan berkata pelan, jika kau ingin menyegel semangat bertarungnya, silakan saja, tapi ganti kerugian kami terlebih dahulu. Apa-apaan. Binatang penelan Tian tercengang. Kompensasi. Apakah anak Anda berbicara dalam mimpi? Aku pun tak bertanya, orang macam apa Froglord itu, yang tega mengganti kerugian orang lain. Pemuda misterius itu berkata, jika kamu tidak memberikan ganti rugi, aku akan katakan kepada mereka bahwa semua yang dilakukan tikus raksasa itu adalah karena kamu. Ekspresi binatang penelan langit membeku. Anak sialan, berani mengancamnya. Astaga, utang banget nih. Coba saja, bolehkah saya katakan? Pemuda misterius itu menatapnya dengan pandangan provokatif. Kejengkelan melintas di raut wajah binatang penelan langit, dan dia bertanya dengan tidak sabar, apa ruginya? Yang pertama adalah kematian Snow Python. Anda harus menghidupkannya kembali. Kata pemuda misterius. Mustahil. Binatang penelan Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, selanjutnya. Anda. Pemuda misterius itu menatap binatang penelan langit dengan marah. Manusia tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Ini adalah hukum langit dan bumi. Meskipun Tuan Katak dapat menghidupkannya kembali, dia tidak dapat melakukannya. Tian menelan binatang berkata dengan ringan. Apa? Orang yang teliti, apakah bisa dibangkitkan? Serigala bermata putih dan yang lainnya tampak kusam. Betapa menentangnya metode orang ini. Peringatan, jangan berubah-ubah. Binatang pemakan langit itu menatap pemuda itu dan berkata dalam hati. Untuk ini. Pemuda misterius itu tampak kesal, lalu menoleh ke arah Kinfei yang dan berkata, sama-sama, meskipun singa itu berbicara dengan keras. Melihat pemuda itu, mata Kinfei yang sedikit berkilat, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat binatang penelan langit, dan berkata, aku datang ke sini sebelumnya, dan iblis hati kehilangan tiga makna utama. Kau harus menebusnya. Itu saja. Sepotong kue. Binatang pemakan langit mengayunkan cakarnya, dan warisan utama dari tiga hukum terkuat pun muncul. Tidak untuk diteruskan. Warisan, tetapi juga untuk dipahami. Kamu harus menyelamatkannya. Kata Kinfei. Wah, jangan pergi terlalu jauh. Wajah binatang penelan Tian berubah hitam. Apakah dia terlalu berlebihan? Tidak terlalu berlebihan? Bukankah itu yang seharusnya? Pemuda misterius itu memandang binatang penelan langit sambil bercanda. Diam. Binatang pemakan surga melotot marah ke arahnya, lalu dengan lambayan cakarnya, sebuah lingkaran sihir muncul dan melayang tinggi di angkasa. Masuk ke dalam lingkaran. Binatang penelan langit menatap iblis hati dan berkata, Apakah kamu benar-benar bisa pulih? Semua orang terkejut. Dengan kemampuannya, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Para setan itu menutup mulutnya. Serigala bermata putih itu mengirimkan suara, untuk jaga-jaga, Kalian semua pergi ke belakang Feng Mei, dan aku akan naik bersama iblis itu. Setelah mendengar ini, semua orang melompat ke punggung Huo Hu. Lalu serigala bermata putih itu terbang menuju lingkaran sihir itu dengan iblis hatinya. Tampaknya memancarkan nafas hukum waktu. Apakah ini lingkaran waktu? Mustahil. Hukum waktu adalah untuk mempercepat waktu. Jangan pikirkan itu, keberadaan levelnya bukanlah sesuatu yang bisa kita ketahui. Long Chen dan yang lainnya berbisik. Serigala bermata putih telah mengambil iblis hatinya dan bergegas ke depan lingkaran sihir. Ini sangat bodoh, mengorbankan tiga makna utama dan menyelamatkan seorang gadis kecil. Binatang pemakan langit memandang setan-setan itu dengan jijik. Saya senang, kamu bisa mengendalikannya. Setan hati mendengus dingin dan melangkah masuk ke dalam lingkaran. Meskipun tidak ada serigala bermata putih, dia tidak jatuh. Di dalam lingkaran itu, tampaknya tidak ada batasan aturan. Membalikkan waktu dan ruang. Binatang pemakan langit itu mengayunkan cakarnya, dan lingkaran sihir itu segera berputar, memancarkan cahaya yang menyelaukan, menenggelamkan sosok iblis batiniah. Semua orang menantikan lingkaran ajaib itu. Kira-kira, baisi lewat. Lingkaran sihir itu runtuh, dan iblis hati itu pun langsung jatuh ke bawah. Serigala bermata putih itu bergegas melangkah maju dan menangkap iblis dalam diri. Semua orang memandang iblis hati dan terkejut senang saat mengetahui bahwa dasar kultifasinya telah dikembalikan ke dominasi Dzogchen. Setan dalam diri pun gembira dan segera menyingkap rahasia-rahasia terpendam. Arti utama dari tiga hukum kehilangan yang paling kuat adalah bahwa semua yang hilang dan yang ditemukan kembali. Itu taktik melawan langit. Dong Yuexian bergumam. Tidak mengherankan jika kakek pun begitu iri terhadap binatang penelan langit ini. Kalau binatang penelan langit ini menembak, maka kerajaan Tuhan sudah hancur sejak lama. Mengerikan. Tidak mengucapkan terima kasih. Binatang penelan langit menatap setan hati dan berkata tidak senang. Hem. Setan dalam diri itu mendengus dingin dan berbalik untuk membuang muka. Yang satu memang lebih kasar dari yang lainnya. Sudut mulut binatang penelan Tian berkedut, lalu dia menatap Kin Fei Yang lagi dan berkata, tidak apa-apa sekarang. Kin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata, ada juga harta karun monyet iblis bertelinga enam, kamu harus membantu kami menemukannya. Mencari harta karun. Apa pendapatmu tentang Tuhan Katak? Binatang penelan langit menatap Kin Fei Yang dengan marah. Itu benar-benar satu inci. Bagimu, ini hanya hal kecil. Kata pemuda misterius itu, masih mengancam di matanya. Wajah binatang pemakan langit itu berubah gelap, menatap pemuda misterius itu, menggertakan giginya dan berkata, oke, bantu kamu merekrut harta karun itu. Bicarakan tentang hal itu. Dia menutup matanya, dan persepsinya berlanjut tanpa batas. Namun dalam sekejap, ia menyelimuti seluruh laut timur. Tiba-tiba, sebuah celah dalam ruang dan waktu muncul di hadapan binatang penelan surga, diikuti oleh beberapa cincin alam semesta yang terbang keluar dari celah dalam ruang dan waktu. Semua orang mati rasa. Metode menelan binatang langit ini hanya dapat dijelaskan dengan dua kata. Sulit dipercaya. Dengan lambayan cakar binatang menelan, beberapa cincin kiankun terbang di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil beberapa cincin kiankun, menatap binatang penelan langit dengan ekspresi aneh, dan bertanya, bagaimana kau tahu kalau ini adalah harta karun monyet iblis bertelinga enam. Ekspresi binatang penelan langit membeku. Berani jatuh ke perangkap anak ini. Monyet iblis bertelinga enam itu sudah musnah sebelum kau datang. Sekarang, kau benar-benar tahu harta karunnya. Seharusnya hanya ada satu penjelasan. Anda telah mengawasi kami di alam rahasia. Kata Qin Fei Yang. Binatang yang menelan itu merasa terganggu. Kalian sedang mengawasi kami di alam rahasia, dan tikus raksasa itu tengah mengincar kami. Jadi, pastilah itu yang kalian maksud. Karena hanya kamu yang bisa begitu membosankan. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Pemuda itu terkejut sejenak, mendonga ke arah binatang penelan langit, lalu mengangkat bahu. Itu seolah mengatakan bahwa ini bukan apa yang saya katakan, itu adalah pertimbangan Qin Fei Yang sendiri, jadi mohon jangan ganggu saya. Setan hati dan yang lainnya tercengang, dan mereka semua segera melotot ke arah binatang penelan langit. Berhenti bicara omong kosong. Jika Tuan Katak ingin menargetkanmu, dia masih perlu menggunakan metode kecil ini untuk membunuhmu secara langsung. Adapun harta karun monyet iblis bertelinga enam. Bukankah mudah untuk mengetahui harta karunnya dengan bantuan Tuan Katak? Tian menelan binatang berkata dengan bangga. Kamu bisa menemukan harta karunnya, aku yakin, tapi bagaimana kamu tahu bahwa cincin alam semesta ini adalah harta karun monyet iblis bertelinga enam. Qin Fei Yang mencibir. Binatang yang menelan itu berkata dengan nada menghina, Tuan Katak tahu astronomi dari atas, dan geografi dari bawah. Dia tahu segalanya dan tahu segalanya di kehidupan selanjutnya dan kehidupan ini. Apakah hal kecil ini bisa menyulitkan Katak? Wah, kamu masih terlalu lembut. Katakan. Dengan lambayan kakinya, cahaya kemasan muncul, menyambar alis Qin Fei bagaikan kilat. Besiaplah untuk menyegel semangat pertempuran Qin Fei Yang. Tapi pada saat ini, dentang. Dengan dua suara keras, jiwa pedang merah mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Daun teratai api di bawah kaki Qin Fei Yang juga menunjukkan cahaya ilahi yang menyilaukan, kemudian sehelai daun pun lahir, dan akhirnya teratai api berdaun sembilan muncul. Ingin melawan. Binatang yang menelan itu terkejut. Ledakan. Jiwa pedang merah itu bangkit kembali, membunuh dengan gila-gilaan ke arah cahaya kemasan itu. Jiue Huolian mengirim Qin Fei Yang ke punggung serigala bermata putih, dan segera berbalik untuk membunuh. Jangan repot-repot. Jika kau memiliki kemampuan ini, kau tidak akan disegel oleh Lord Frog selama bertahun-tahun. Org penelan langit berdiri tinggi di langit, mulutnya penuh dengan keceriaan. Ledakan. Jiwa dua perang dan cahaya kemasan tiba-tiba bertemu. Tanpa pilihan lain, jiwa kedua perang itu musnah di tempat. Dengan kilatan cahaya kemasan, alis Qin Fei Yang menghilang, dan napas tersegel muncul. Masih ada ribuan tahun lagi, jadi mari kita bermain pelan-pelan di sini. Binatang pemakan surga menepuk-nepukkan kakinya. Cahaya kemasan lain muncul dan berubah menjadi rantai besi, mengikat pemuda misterius itu, siap untuk pergi. 4775 Apa yang kamu lakukan dengannya? Setelah melihat ini, ekspresi Qin Fei Yang berubah, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Itu tidak penting bagimu. Binatang penelantian meliriknya samar-samar. Serigala bermata putih, cepatlah. Qin Fei Yang berteriak. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pemuda itu menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan tersenyum percaya diri. Bagus. Anakmu juga naif. Binatang pemakan surga itu mencibir. Pemuda misterius itu tiba-tiba menatap tajam ke arah binatang penelan langit. Jika kalian bertiga ingin mati, kalian bisa maju terus. Binatang pemakan langit menatap Qin Fei Yang dan ketiga orang itu, tatapannya penuh dengan keceriaan. Serigala bermata putih itu menegang. Saya benar-benar tidak berani bergerak. Orang ini jauh lebih kuat dari tikus raksasa. Apakah kamu merasa bahwa kamu memiliki sifat pemarah? Binatang penelantian tersenyum menghina. Bajingan. Sambil meraung, serigala bermata putih itu segera menyerbu ke arah binatang penelan langit. Hai. Tidak buruk. Sepertinya mereka punya kesan baik terhadapmu. Binatang penelantian melirik ke arah pemuda itu, memamerkan giginya dan tersenyum. Kamu ingin mengendalikan. Pemuda itu mendengus dingin. Lupakan saja, aku tidak akan menjagamu. Tuan katak berjalan perlahan untuk membersihkan anak ini. Binatang penelan langit itu melirik ke arah mereka bertiga, lalu berbalik dan melangkah maju, mengikat diri pada pemuda misterius itu, dan berjalan pergi dengan sikap tenang. Namun setelah berkedip beberapa kali, ia menghilang tanpa jejak. Ada semacam jangan lari. Serigala bermata putih berteriak. Namun, binatang penelantian tidak menanggapinya sama sekali. Jangan khawatir. Sekilas, aku tahu bahwa hubungan antara pemuda ini dan binatang penelan langit tidaklah sederhana. Setan pun tenang. Pada bagian terakhir, pemuda itu menggunakan pikiran pembunuh untuk memanggil binatang penelan surga. Siapakah yang berhak memiliki pikiran membunuh seperti binatang penelan langit? Karena pikiran pembunuh ini digunakan untuk melindungi kaum muda. Karena dilindungi oleh binatang penelan surga, perlakuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang biasa. Sudahlah. Turun. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Menghadapi binatang penelan langit, ia pun bertekad tidak akan mampu menolong pemuda misterius itu. Ketika mereka bertiga datang ke sisi Huo Wu, Qin Fei yang memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian semua baik-baik saja? Bagus. Semua orang menggelengkan kepala. Xiao Ke, maaf, aku hampir menyakitimu. Qin Fei yang memandang Mo Xiao Ke dengan nada mencelah. Kalau saja dia tidak meminta Mo Xiao Ke mengikuti Dao Ancestor dan Blood Old Man, hal ini tidak akan terjadi. Apa yang kamu salahkan? Penguasa alam rahasia benar-benar ingin berurusan denganku. Bahkan jika aku bersembunyi di pulau itu, itu tidak ada gunanya. Mo Xiao Ke menggelengkan kepalanya. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, tetapi mengapa dia ingin berurusan denganmu? Sebelumnya, aku menghadapi tikus raksasa terlebih dahulu, kemudian menghadapi binatang penelan langit, jadi aku belum menanyakannya dengan seksama. Aku juga tidak tahu. Ini memungkinkan saya membuat pilihan segera setelah saatnya tiba. Ikuti saja, atau serahkan kekuatan ini. Saya tidak punya pilihan lain, jadi ini membunuh saya. Wajah kecil Mo Xiao Ke penuh dengan rasa jijik. Aku belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti itu. Tidak, dia seperti binatang buas. Bajingan ini jadi gila dengan domba angin. Orang gila itu menghardik dengan getir. Baiklah. Ini sudah berakhir. Sekarang, kita sudah memasuki reinkarnasi. Mulai sekarang, kita tidak perlu khawatir lagi menjadi sasaran. Kita bisa berkultivasi di sini dengan tenang. Lagi pula, tiga makna hakiki dari iblis batin yakini telah hilang dan ditemukan kembali, dan kita tidak akan kehilangan apapun. Lu Jia Jin tersenyum. Semua orang mengangguk. Kali ini, itu kejutan. Dengan bantuan putri Duyung, Mo Xiao Ke telah membentuk kembali tubuhnya. Dia menoleh dan menatap lelaki tua berlumuran darah itu. Dia tertawa dan berkata, orang tua itu sangat saleh kali ini. Kamu harus memberinya hadiah yang bagus. Ya, orang gila itu memandang orang tua itu. Leluhur Dao dan monyet monster bertelinga enam telah menggodanya, tetapi posisinya tidak pernah berubah. Bahkan saat aku dalam bahaya, dia berdiri dan melindungiku. Kata Mo Xiao Ke. Orang gila itu tertegun, lalu menatap lelaki tua itu lagi, dan berkata, benar sekali, dengan keberanianmu, kami tidak mungkin memperlakukanmu dengan buruk, Tuan Qin, benarkan. Ya, Qin Fei yang menganggup dan menatap lelaki tua itu sambil tersenyum, kamu belum tahu. Sebenarnya, kali ini adalah ujian bagi kamu dan leluhur pedang. Selama kamu lulus ujian, aku akan memberimu kristal asal tingkat tertinggi dan memberikannya kepadamu. Kamu angkat sumpah darah. Orang tua itu tertegun, lalu tersenyum pahit, saat aku melihat Xiao Ke muncul, aku benar-benar sudah bisa menebaknya. Kalau begitu kamu cukup pintar. Orang gila itu tersenyum, memandang semua orang dan bertanya, sekarang kita kembali ke Laut Barat. Ini. Tidak perlu. Terlalu jauh, aku tidak ingin lari. Kata Serigala bermata putih. Qin Fei yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika kita tidak pergi ke Laut Barat, kita harus pergi ke ibu kota para binatang buas di Laut Utara. Mengapa? Serigala bermata putih bingung. Jangan lupa, di sini setiap 10 hari sekali, malam akan tiba, dan binatang-binatang akan menjadi gila. Jika kita tinggal di Laut Timur, saat malam tiba, kita akan berhadapan dengan gangguan dari binatang buas ini. Masih ada ribuan tahun lagi. Apakah kamu bisa menahannya? Qin Fei yang bertanya. Hah. Serigala bermata putih tercengang dan tidak tahan lagi. Namun jika kita pergi ke ibu kota binatang buas, atau kelima raja binatang buas besar di perairan barat, kita tidak perlu takut dengan masalah-masalah ini. Karena kedua tempat ini dikelilingi oleh binatang buas tingkat Bismaster, binatang buas lain tidak bisa mendekat sama sekali. Qin Fei yang tersenyum. Juga. Serigala bermata putih itu mengangguk, merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, sebaliknya, saudara masih menyukai perairan barat. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah iblis yang berdiri di samping Dong Yuexian dan memegang hati Xiao Xi. Dia tertawa terbahak-bahak, atau, kamu membuka mata jiwa perang ruang dan waktu dan membawa kita kembali ke pulau itu. Ketika setan di dalam batinnya mendengar hal ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Ayah Serigala, kamu tidak boleh berbuat curang seperti itu. Xiao Xi melotot ke arah Serigala bermata putih itu. Serigala bermata putih itu terkejut, menatap Xiao Xi, dan berkata dengan curiga, mengapa aku menipu ayahmu. Xiao Xi berkata dengan marah, ayah membuka mata waktu dan ruang, dan perlu mengonsumsi tiga hukum terkuat dan rahasia utama. Apa ini tidak menipu dia? Iya. Si mata putih menatap Xiao Xi dengan heran. Gadis kecil ini benar-benar tahu banyak. Meskipun gadis kecil itu selalu hadir, Anda harus tahu bahwa gadis kecil ini bahkan belum berusia satu tahun sekarang, tetapi tidak disangka, pikirannya begitu matang. Mereka semua mengetahui makna terdalam dari hal tersebut dengan sangat baik. Ayah Serigala, aku bukan anak kecil, jangan main-main. Xiao Xi melambaikan tangan kecilnya dan berkata dengan marah. Hah. Serigala bermata putih itu tercengang dan tertawa. Gadis kecil ini benar-benar kecil dan besar. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke perairan barat. Bagaimanapun, di masa lalu, itu akan lebih dari 200 tahun paling lama. Untuk saat ini tidak masalah selama lebih dari 200 tahun, lagi pula tidak ada bahaya, hanya jalan-jalan saja pada saat itu. Baris. Serigala bermata putih itu mengangguk. Semua orang melompat ke punggung Serigala bermata putih, dan kemudian Huo Wu juga berubah menjadi bentuk manusia. Ketika Huo Wu jatuh di atas Serigala bermata putih, Serigala bermata putih itu mengepakan sayapnya dan menembus udara seperti kilat. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu mengeluarkan kristal asal tingkat puncak dan menyerahkannya kepada lelaki tua berlumuran darah itu. Benarkah untukku? Orang tua berdarah itu terkejut, sedikit tidak percaya. Omong kosong. Kata-kataku berarti. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Terima kasih. Darah lelaki tua itu mengambil alih kristal asli dengan kegembiraan dan air mata di matanya. Akhirnya. Akhirnya dapat berevolusi menjadi senjata sihir yang mendominasi tingkat puncak. Dan Qin Fei yang juga segera mencabut sumpah darah orang tua itu. Pada saat ini, dia tidak diizinkan mendapatkan kristal asli, dan dia juga mendapatkan kembali tubuh bebasnya. Berkenalan sekali saja sudah dianggap takdir. Di masa depan di lautan bintang, jangan lupakan kami. Juga, di masa depan, jika anak cucu kita memasuki lautan bintang, kamu dapat merawat mereka. Orang gila itu terkekeh. Apa? Orang tua itu tertegun, menatap curiga pada orang gila itu. Kamu bebas sekarang. Penguasa alam rahasia juga telah memasuki reinkarnasi. Kau kenal semua raja binatang besar. Jadi sekarang, Anda tidak dalam bahaya apapun, Anda bisa pergi kemana-mana. Kata orang gila. Apakah kau mengusirku? Orang tua darah itu bertanya dengan bingung. Apa? Orang gila itu tertegun, dan berkata dengan bingung, kamu bebas, dan kamu telah memperoleh kristalisasi asal usulmu. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak pergi? Saya. Orang tua Sue melirik kristal asli, lalu menatap semua orang, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Tidak pergi. Semua orang menatapnya dengan curiga. Saya ingin mengikuti kamu. Kata orang tua itu. Mengapa mengikuti kami? Cepat atau lambat kita akan membocorkan rahasia itu. Orang gila itu terdiam. Kalau begitu aku akan mengikutimu meninggalkan alam rahasia. Di masa depan, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Karena aku merasa nyaman bersamamu. Singkatnya, saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Orang tua itu tersenyum. Ketika semua orang mendengar dan saling berpandangan, mereka tidak dapat menahan tawa. Baiklah. Karena kamu adalah prajurit dewa master legendaris, kami dengan berat hati akan menerimamu. Orang gila itu memamerkan giginya. Aku akan bisa menjadi prajurit dewa master tingkat tertinggi dalam waktu singkat. Orang tua itu melotot tidak puas padanya. Luar biasa. Saat itu, kamu punya kemampuan, jangan minta kami membantumu mengatasi malapetaka itu. Orang gila itu menutup mulutnya. Jangan seperti ini. Itu semua dari keluarga saya sendiri, tidak apa-apa untuk saling membantu. Kata lelaki tua berdarah itu sambil tersenyum. Keluarga saya. Orang gila itu terkejut sejenak, lalu berkata tanpa berkata apa-apa, kamu benar-benar tidak melihatnya sama sekali. Bencana yang dialaminya seharusnya tidak sesulit itu. Mungkin saya bisa membantunya melewatinya. Kata Mo Xiaoke. Itu masih masalah sepele. Mulai sekarang, aku akan mengikuti Xiaoke. Orang tua itu tersenyum datar. Apa yang kamu lakukan pada adikku? Kamu sudah tua, masih mau memanfaatkan adikku. Orang gila itu marah. Sudut mulut lelaki tua itu berkedut, dan dia berkata dengan marah, Orang gila, aku adalah prajurit utama, keuntungan apa yang bisa aku ambil darinya? Tidak bisakah kau berpikir begitu buruk? Hai. Berani membantah. Ada semacam Anda mengatakannya lagi. Orang gila itu mengayunkan tinjunya. Orang tua itu langsung berlari keluar, berdiri di atas laut, dan berkata dengan nada provokatif, kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku. Hal ini membuat orang gila sangat tidak berdaya. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan darah lelaki tua itu, di lautan bintang, tidak mungkin darah lelaki tua itu bisa dikalahkan, karena dia tidak bisa terbang di kehampaan. Baiklah. Biarlah kau, lelaki tua kecil itu, bersikap sombong terlebih dulu. Setelah meninggalkan alam rahasia di masa depan, aku akan perlahan-lahan membersihkanmu. Tikus raksasa memasuki reinkarnasi, binatang penelan langit juga pergi, monyet iblis bertelinga enam dan leluhur pedang juga terpecahkan, dan sekarang sekelompok orang lebih santai dari sebelumnya. Tawa sepanjang jalan tidak pernah berhenti. 4.776. Lebih dari 200 tahun telah berlalu. Sekelompok orang kembali ke pulau itu lagi. Ini adalah ketiga kalinya saya datang ke pulau ini. Kembali. Lima raja binatang besar terbang keluar dan melihat ke arah sekelompok orang yang aman dan sehat, mereka tidak dapat menahan napas lega. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Apa yang terjadi pada akhirnya? Unikon itu mencurigakan. Ditatap oleh penguasa alam rahasia bukanlah masalah kecil. Masukkan ke dalam reinkarnasi. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Apa? Memasukkannya ke dalam reinkarnasi. Kau yakin? Tidakkah kau bercanda? Kelima raja binatang itu tercengang. Pihak lain adalah penguasa alam rahasia, tidak peduli seberapa kuat Anda, mustahil untuk menerobosnya menjadi reinkarnasi. Berbuat curang. Itu benar. Sekarang kamu tidak memiliki penguasa di alam rahasia itu. Qin Fei yang mengangguk. Hah. Kelima raja binatang saling berpandangan. Masih tidak dapat mempercayainya. Tetapi melihat ekspresi sekelompok orang Qin Fei yang, tampaknya tidak ada jejak kebohongan. Benarkah itu? Tapi bagaimana ini mungkin? Seberapa kuatkah penguasa alam rahasia dan dapatkah ia dikalahkan oleh manusia ini? Prosesnya rumit. Pokoknya, asal kamu tahu, kamulah yang terkuat dan terbesar di dunia rahasia ini. Qin Fei yang terkekeh. Mendengar ini, dan melihat ekspresi Qin Fei yang, lima raja binatang akhirnya memilih untuk mempercayainya. Sungguh luar biasa. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk melewati empat area terlarang dan menghancurkan penguasa alam rahasia. Itu hanya menciptakan mitos. Saya percaya bahwa di tahun-tahun mendatang, legenda orang-orang ini akan beredar di Singchenhai. Ayo kita lakukan. Selamat beristirahat. Jika kau butuh bantuan, pergilah saja ke Beastmaster itu. Kelima raja binatang itu tersenyum, lalu berbalik dan memasuki gua, terus memahami makna hakiki. Tidak ada waktu untuk lingkaran sihir, bagi lima raja binatang, bahkan jika mereka memiliki warisan di tangan mereka, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Cepat keluarkan cincin alam semesta dari monyet yang mati itu. Monyet serigala bermata putih menatap Qin Fei yang dengan cemas. Ini bukan tentang tiga makna sebenarnya, tetapi tentang para dewa itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan semua cincin kiankun dan meletakkannya di atas meja teh. Buatlah inventaris. Ramuan suci itu sebetulnya penuh dengan dua cincin alam semesta. Ditambah dengan cincin kiankun yang pertama kali direbut Mo Xiaoke, itu adalah ramuan ajaib dari tiga cincin kiankun. Hal ini membuat serigala bermata putih dan orang gila senang. Tiga ramuan suci kiankun ring cukup untuk mereka minum selama puluhan ribu tahun. Cincin kiankun yang tersisa diisi dengan bahan obat-obatan, lambang hukum, warisan dan seterusnya. Tanpa diduga, orang ini masih penggemar uang. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia penggemar uang. Raja kerangka kita dari Pulau Bintang Tujuh, lima belas raja binatang di perairan utara dan barat digabungkan, tidak dapat dibandingkan dengan sepersepuluh dari monyet mati ini. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya. Sebenarnya yang terpenting adalah makna sebenarnya dari ketiga makna mendalam tersebut. Tiga kotak besi muncul, semuanya berisi napas segel. Mo Xiaoke melambaikan tangan kecilnya, dan segel itu pun rusak. Sebelum kotak timah itu dibuka, tiga aura kuat melonjak keluar. Hukum kehancuran, hukum ketiadaan, dan hukum guntur. Sungguh. Ketika Anda membuka kotak timah itu, disitulah letak arti sebenarnya dari ketiga hukum ini. Paman, kamu yang ambil. Qin Fei yang memandang Ji Tianjun. Saya sudah memilikinya. Ji Tianjun menggelengkan kepalanya. Iya. Qin Fei yang terkejut. Kenapa dia tidak tahu? Itu diberikan kepadanya oleh penguasa negeri itu. Sigila itu tersenyum. Ternyata memang begitu. Qin Fei yang tiba-tiba menganggup dan menatap pemimpin negara itu lalu berkata, kalau begitu kamu yang pilih. Saya akan mengambil arti sebenarnya dari hukum guntur ini. Penguasa negeri melangkah maju, melihat makna sebenarnya dari hukum guntur, dan tersenyum ringan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Hukum kehancuran dan hukum ketiadaan, pilih salah satu. Qin Fei yang langsung menyingkirkan makna mendalam dari hukum guntur, meninggalkan dua hukum terkuat. Dasar bocah. Tuan negeri itu tampak terdiam. Aku melakukan ini demi kebaikan kalian sendiri, menyerahkan yang terbaik untuk kalian, anak muda. Kenapa kalian tidak menghargainya? Jika kamu tidak memilih, maka aku akan memberikannya kepada Dong Tianchen dan yang lainnya. Kata Qin Fei. Ya, Dong Tianchen mengangguk lagi dan lagi. Tidak dapat memintanya. Begitu penguasa negeri itu mendengar ini, dia segera memahami makna sebenarnya dari hukum kehancuran dan berkata, saya menginginkannya. Bagaimana orang seperti Dong Tianchen bisa lebih murah? Bagi Dong Tianchen dan mereka, itu berarti membantu musuh di masa depan. Ekspresi Dong Tianchen membeku. Anda lebih bertekad, jangan-jangan lakukan itu. Sulit untuk mendapatkan kesempatan sebaik itu, tetapi saya tidak menyangka harapan itu hilang dalam sekejap mata. Dan masih banyak lagi. Ada pula makna sebenarnya dari kekosongan. Mungkin ada harapan. Beberapa orang menatap lagi pada makna kekosongan yang sebenarnya, dan mata mereka penuh dengan kerinduan. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan menyingkirkan arti sebenarnya dari kekosongan. Beberapa orang menjadi kaku. Ini, jangan dipikirkan. Saya akan menyerahkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam ini kepada pemuda itu. Bagaimanapun, kali ini, dia banyak membantu kita. Qin Fei yang memandang beberapa orang dan berkata, Kalau saja para pemuda tidak membunuh, mereka sudah mati di tangan tikus raksasa sekarang. Paling kritis. Kalau bukan karena pemuda ini, tiga makna mendalam utama yang hilang karena setan di dalam diri tidak bisa dikembalikan lagi. Dan harta karun monyet iblis bertelinga enam itu pasti tidak akan ditemukan. Lagi pula, laut timur begitu besar. Mustahil bagi mereka untuk melakukan pencarian karpet di perairan timur. Lagi pula, ada kemungkinan harta karun ini masih tersembunyi di dalam laut. Yang itu tentu lebih sulit ditemukan. Jadi, kebenaran dari kekosongan ini harus diserahkan kepada kaum muda. Dan sekarang. Selain kekosongan ini, Qin Fei yang memiliki empat hukum umum lagi di tangannya. Keempat makna mendalam ini dapat dibawa pulang dan diberikan kepada teratai api, kaisar bulu, kelinci kecil, dan leluhur darah. Dengan karakter kelinci kecil, kalau kalian menemui hal baik seperti itu, kalau tidak disisihkan sebagian untuk itu, niscaya kalian akan tak ada habisnya bersama mereka. Iblis kecil, apa yang terjadi dengan mata langit saat itu? Serigala bermata putih itu menatap setan dalam batinnya dengan curiga dan bertanya. Ya, sebelumnya, aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya. Putri Duyung pun memandang setan dalam batinnya dengan rasa ingin tahu. Karena di masa lalu, roh Iblis dan Qin Fei yang berbagi roh dan semangat bertarung, jadi Iblis hati tidak memiliki semangat bertarungnya sendiri. Mata waktu dibangunkan kemudian. Memiliki dua bakat besar dan kekuatan supranatural. Bakat pertama yang mempunyai kekuatan supranatural adalah bisa langsung hidup kembali tanpa efek samping apapun. Dan bakat kekuatan sihir yang kedua adalah bisa berteleportasi kemanapun kamu ingin pergi. Setan menjelaskan. Setiap. Semua orang terkejut. Mungkinkah untuk kembali ke kerajaan Tuhan? Tentu saja, beberapa tempat khusus pasti tidak berguna. Seperti kota ajaib. Bahkan semangat bertarung pun tak bisa diaktifkan, apalagi teleportasi. Dan kerajaan Allah, kalau tidak terjadi apa-apa, pasti bisa dikembalikan. Termasuk alam awan surgawi, alam kuno, dan dakin, itu juga dapat diteleportasi ke sana. Setan itu mengangguk. Sangat mengagumkan. Apa yang kamu tunggu? Kita segera kembali ke kerajaan Tuhan dan menumpas dinasti pusat. Serigala bermata putih mendesak. Ketika Dong Yuexian mendengar ini, tubuh dan pikirannya tiba-tiba menjadi tegang. Dengan kekuatan dan sarana yang dimiliki kelompok orang ini saat ini, ketika mereka kembali ke kerajaan Tuhan, sungguh tidak ada seorangpun di dinasti tengah yang mampu melawan mereka. Kembali ke kerajaan Tuhan. Setan hati itu tercengang, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan berkata dengan marah, kamu tidak tahu, membuka mata waktu dan ruang membutuhkan harga yang besar. Serigala bermata putih itu tampak kaku, lalu cepat-cepat menyeringai, ini, lupa, maaf. Harga dari makna mendalam hakiki dari tiga hukum terkuat ini, memang bukan sesuatu yang sanggup ditanggung oleh orang awam. Sekalipun dia punya kemampuan melawan langit, dia tidak berani membukanya. Mari kita tinggal di sini selama sepuluh ribu tahun dengan jujur. Tidak terlalu panjang. Qin Fei yang tersenyum. Tentu saja bukan karena kembali ke dinasti pusat, biarkan iblis batin kehilangan makna hakiki dari tiga hukum terkuat. Lagi pula, bukan tidak mungkin untuk kembali. Jika Anda memang terjebak di sini dan tidak bisa kembali, maka Anda masih dapat mempertimbangkannya. Waktu berlalu cepat. Tepatnya seribu tahun jauhnya dari binatang Xiaosi. Pagi ini, Qin Fei yang dan yang lainnya berjalan keluar satu demi satu dan mengelilingi Xiaosi di halaman. Ayah, ayah Qin, ayah Mo, ayah Serigala, apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa terus menatapku seperti ini? Xiaosi mengamati sekelompok orang, wajah kecilnya penuh dengan kebingungan. Set. Serigala bermata putih itu membuat gerakan diam. Tampaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Orang gila itu berbisik. Jelas lebih tinggi. Rasanya seribu tahun itu seperti setahun, kalau bicara soal telur kecil ini. Li Feng mengangguk. Tapi kenapa sih? Mengapa? Itu pasti terkait dengan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Mungkin karena kekuatan hukum kehidupan dan kematian begitu besar sehingga menghambat pertumbuhannya. Analisis Serigala bermata putih. Itu masuk akal. Selama masih bisa tumbuh, itu tidak masalah. Lebih baik dari Xiaokei, gadis ini, setelah bertahun-tahun, rasanya tidak lama lagi. Si gila itu tersenyum. Apa yang kamu? Wajah Mo Xiaokei menjadi gelap dan menendang betis orang gila itu. Orang gila itu langsung terhuyung dan melempar seekor anjing untuk memakan kotorannya. Gadis kecil, apakah kamu ingin membunuh saudaramu? Orang gila itu meraung. Tidak puas. Kompetisi. Mo Xiaokei menatapnya dengan menantang. Orang gila itu tampak kaku, dan berkata sambil mencibir, apa kekuatan saudara kandung. Tidak apa-apa, saudaraku sudah besar dan tidak peduli padamu seperti dirimu. Sebuah gerakan yang agung. Mo Xiaokei memutar matanya. Selama pedang segala kejahatan tidak diaktifkan, aku akan membunuhmu setiap menit. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Setelah membacanya, saya keluar. Xiaosi menatap sekelompok orang dengan tidak sabar. Pergi. Serigala bermata putih melambai. Itu sudah hilang. Xiaosi terkeke, lalu bergegas berlari ke tepi tebing dan melompat langsung dari tebing. Mengenai adegan ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah tersinggung. Meskipun gadis kecil ini sekarang tampak baru berusia satu tahun, dasar kultivasinya begitu kuat sehingga dia telah mencapai tingkat Kaisar Perang Bintang 1. Ketika Anda telah berkultivasi menjadi Kaisar Perang Bintang 9, Anda akan dapat melangkah ke Dewa Palsu. Dan, Qin Fei Yang juga meminta Bismaster di pulau itu untuk menemukan bahan obat untuk membantunya membuka pintu potensi. Masuk akal jika hanya seribu tahun telah berlalu sejak ia berkultivasi menjadi Kaisar Perang Bintang 1, bakat ini hanya dapat dianggap biasa saja. Tetapi masalahnya adalah Xiao Xi tidak pernah mengambil inisiatif untuk berlatih. Dengan kata lain, basis kultivasinya berhasil menerobos dengan sendirinya. Bahkan saat tidur, dia dapat menerobos dasar kultivasi. Jika ini menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan marah. 4.777 Dan pada akhirnya, setelah penelitian oleh Qin Fei Yang dan lainnya, penghargaan ini hanya dapat dikaitkan dengan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Tapi pikirkanlah. Arti sebenarnya dari kebenaran, bahkan mereka baru mengenalnya sekarang. Dan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian begitu berharga dan langka sehingga bahkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, Xiao Xi, yang mengintegrasikan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian, secara alami berbeda dari anak-anak biasa. Mengaum Setelah beberapa saat, raungan binatang buas terdengar dari dasar gunung. Selama bertahun-tahun, Xiao Xi dan Bismaster di pulau itu telah menjadi satu. Raja-raja binatang buas itu pun sangat menyukai gadis kecil ini. Sering mengajaknya berlari-lari. Jika Anda menemukan sesuatu yang lucu, gadis ini adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Sekarang, jangan khawatir, kalian berdua. Serigala bermata putih menatap iblis hati dan Dong Yuexian. Kedua setan itu saling berpandangan, dan senyum lega muncul di wajah mereka. Tahun-tahun ini, mereka terus-menerus hidup dalam kecemasan. Oke. Aku pergi untuk menyerap kekuatan jahat. Ketika aku kembali ke kerajaan Tuhan, Laosu akan segera menghancurkan dinasti tengah. Si gila itu tersenyum. Melompat ke puncak gunung, tubuh asli semua kejahatan terbuka, dan kekuatan jahat dari segala arah segera melonjak. Melihat pemandangan ini, Dong Yuexian menjadi khawatir lagi. Jika orang gila benar-benar berada di lautan bintang dan menyerap kekuatan jahat selama ribuan tahun, lalu kembali ke kerajaan Tuhan, saya khawatir bahkan jika kakeknya kembali, itu hanya akan dibantai. Bagaimana keluhan ini bisa dihilangkan? Namun, Qin Fei yang mendongat dan menatap langit berbintang. Mengapa pemuda misterius itu belum kembali? Tidak akan dipenjara di suatu tempat oleh binatang penelan langit. Memukau. 500 tahun lagi telah berlalu. Orang tua berdara itu telah menyatu dengan kristal asli, dan dengan bantuan Mosyaoke, dia berhasil mengatasi malapetaka dan berevolusi menjadi senjata sihir yang mendominasi tingkat tertinggi. Setelah berevolusi menjadi senjata sihir dominan tingkat tertinggi, ia juga dapat mengubah tubuhnya menjadi bentuk manusia. Masih sama. Hanya saja tingginya berbeda. Dulu dia seperti manusia mini karena dia adalah roh alat, tapi sekarang tingginya sekitar 1,8 meter dengan rambut panjang berwarna merah darah. Kelihatannya seperti dewa pembunuh, sangat menakutkan. Namun kemunculannya ini tentu saja tidak membuat Qin Fei yang dan yang lainnya takut, bahkan Xiao Xi pun tidak takut padanya, bahkan terkadang melakukan serangan diam-diam dan menjambak jenggotnya. Dan tepat pada hari ini, Xiao Xi yang sebelumnya tidak pernah berlatih, menjadi dewa. Hal ini membuat Qin Fei yang dan yang lainnya tampak salah. Apa-apaan. Tidakkah kau harus memahami makna mendalam dari menjadi seorang dewa? Biarkan saja dan jadilah dewa. Iya. Gadis kecil itu sama sekali tidak menyadari makna mendalam dari menjadi seorang dewa. Ketika dasar kultivasi tercapai, ia akan menerobos secara alami. Segala sesuatunya tampaknya berjalan sebagaimana mestinya. Tenang. Semuanya telah mengintegrasikan makna sejati dari hukum kehidupan dan kematian. Apalagi yang Anda butuhkan untuk memahami makna mendalam dari menjadi dewa. Kamu juga meremehkan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Setan itu tertawa riang. Xiao Xi adalah putrinya. Tentu saja dia paling bahagia karena memiliki keberuntungan seperti itu. Kurasa gadis kecil ini hanya akan menghadapi masalah latihan setelah berhasil mencapai alam dominasi. Sejujurnya. Cukup iri. Melihat kembali tahun-tahun ini, mereka telah bangkit dari dasar dengan susah payah selangkah demi selangkah. Entah sudah berapa banyak rintangan yang aku hadapi sebelum akhirnya aku bisa mencapai prestasi seperti sekarang ini. Bahkan kadangkala, untuk dapat menerobos alam kultivasi, dibutuhkan tenaga dan usaha yang tak terhitung banyaknya. Terutama Qin Fei Yang. Kata-kata menjadi dewa saat itu dapat digambarkan sebagai liku-liku. Tapi lihatlah Xiao Xi saat ini lagi, tidak perlu melakukan apa-apa, cukup menjadi dewa. Bagaimanapun juga, kita juga mampu menciptakan kondisi dan kesempatan yang baik untuk gadis kecil ini. Serigala bermata putih itu tertawa. Itu benar. Semua orang mengangguk. Jika mereka semua adalah orang biasa, maka Xiao Xi tetaplah sama saja seperti anak-anak orang biasa. Apa? Tiba-tiba. Terdengar teriakan. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut, dan segera mendongak. Karena teriakan itu, ia berada di langit. Dan ketika dia mendongak, dia melihat seorang pemuda panik, hancur seperti meteorit. Itu dia. Itu benar. Orang ini adalah pemuda misterius. Cepat, cepat, tangkap aku. Teriak si pemuda. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, alih-alih menggendong mereka, mereka buru-buru minggir. Dengan suara keras, pemuda itu jatuh ke tanah. Ada sebuah lubang besar di dataran itu. Tidak benar. Pemuda itu bangkit dengan wajah cemberut dan menatap marah ke arah kelompok Qin Fei Yang. Ehem. Sekelompok orang terbatuk. Saya benar-benar tidak bisa menyalahkan mereka atas kurangnya loyalitas mereka. Karena di sini ada aturan dan larangan, kalau mereka ambil hasilnya tetap sama seperti sekarang, keduanya terhempas ke dalam lubang. Tidak bisakah kamu terbang? Tanya Serigala bermata putih. Ia bisa terbang, dan ia tidak bisa menghentikan kekuatannya yang mengerikan. Pemuda itu menatap ke langit, matanya penuh amarah. Kau dilempar jatuh oleh binatang penelan surga. Serigala bermata putih itu tercengang. Kalau tidak. Begitu pemuda itu selesai bicara, dia menutupi mukanya dan berteriak, ini sangat menyakitkan bagiku. Semua orang memperhatikan bahwa pemuda ini memiliki hidung dan mata bengkak, tubuhnya juga penuh memar, dan kepalanya menonjol dengan beberapa kantung daging besar. Itu mengerikan. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Diamlah, bukankah ini semua karenamu? Pemuda itu menatap serigala bermata putih. Jangan bicara omong kosong, kamu di sini untuk membalaskan dendam sui anakonda, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dengan cepat, menjernihkan hubungan. Terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Pemuda itu membuka hukum kehidupan, luka-lukanya dengan cepat diperbaiki, dan mengerutkan kening, kamu berencana untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Iya, sekelompok orang mengangguk. Tidak ada ambisi. Pemuda itu memandang berkeliling dengan pandangan meremehkan, aku mau jalan-jalan di lautan bintang, kamu ikut denganku. Semua orang menggelengkan kepala. Apa yang dapat anda lakukan saat berjalan-jalan di lautan bintang ini? Lagi pula, mereka semua telah memunjungi empat daerah terlarang, dan tidak ada yang bisa dijual di sana. Utama, mereka tidak bisa terbang di kehampaan, dan tidak bisa datang dan pergi dengan bebas seperti anak muda. Orang gila itu memutar matanya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin jalan-jalan, aku punya saran yang bagus. Apa? Pemuda itu curiga. Dasar laut. Orang gila itu terkekeh. Dasar laut. Pemuda itu terkejut sejenak dan tersapu ke arah laut di depan. Konon katanya tidak ada seorang pun yang dapat mencapai dasar laut. Bahkan kaisar binatang di laut bintang tidak dapat memasuki dasar laut. Oleh karena itu, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dasar laut. Kata orang gila itu dengan nada menghina. Pemuda itu sedikit terharu, lalu bertanya, maukah kamu pergi bersamaku? Selamat tinggal, selamat tinggal. Dengan kekuatanku, bagaimana mungkin aku berani pergi ke dasar laut untuk bermain? Lebih baik kau pergi sendiri. Orang gila itu melambaikan tangannya dengan cepat. Membiarkannya pergi ke dasar laut daripada membiarkan dia mati. Dia tidak sebodoh itu. Begitu yakinnya, apa lagi yang datang dari lautan bintang? Pemuda itu menatap orang gila itu dengan pandangan menghina, lalu melangkah maju dan terjun ke laut tanpa menoleh ke belakang. Jangan bertahan, itu sudah lama berlalu. Orang gila itu menutup mulutnya. Kemudian sekelompok orang berjalan ke tepi tebing dan memperhatikan dengan saksama. Mereka selalu ingin tahu tentang dasar laut bintang, tetapi kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk menyelam ke dasar laut untuk mencari tahu. Adapun pemuda itu, dia sekarang adalah orang kuat di alam baru, dan ada juga prajurit sihir yang perkasa seperti rumput ekor anjing. Mungkin ada harapan. Wow! Ledakan! Kurang dari seratus nafas! Bagian wilayah laut itu, memicu gelombang besar. Sekelompok binatang buas melarikan diri dari laut dengan ngeri, melayang di langit, menatap laut yang bergelombang, dengan keterkejutan di mata mereka. Siapa orang tadi, yang benar-benar bisa menyelam ke kedalaman yang bahkan tidak bisa kita jangkau? Sangat mengerikan. Apakah dia akan menerobos ke dasar lautan bintang? Hewan-hewan buas ini membicarakannya. Mendengar. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Apakah benar-benar telah menyelam ke kedalaman yang bahkan tidak dapat dicapai oleh binatang buas ini? Pemuda ini tidak mengecewakan mereka. Ledakan! Kekuatan ilahi lainnya meletus. Itu adalah momentum rumput ekor anjing itu. Seharusnya sudah mencapai batas. Orang gila itu berbisik. Menghidupkan kembali rumput ekor anjing berarti bahwa pemuda tersebut juga menghadapi kesulitan. Tetapi, napas masa muda masih tenggelam ke dasar laut. Bukan Qin Fei Yang dan yang lainnya, bahkan raja binatang buas di pulau itu dan binatang buas yang ganas di wilayah laut ini semuanya menyaksikan pemandangan ini. Karena raja-raja binatang buas ini, binatang buas yang ganas, juga penuh dengan keingin tahuan terhadap laut dalam. Dan laut. Pemuda itu menundukan kepalanya dan kakinya terangkat, bagaikan anak panah, melesat menuju dasar laut dengan panik. Rumput ekor anjing di sudut mulutnya bermekaran dengan cemerlang, melilitnya terus-menerus. Dan saat ini, raut wajah pemuda itu pun tampak sangat serius, tak seperti sebelumnya. Laut dalam di bawahnya gelap gulita dan tak berdasar. Dan, terjadilah keheningan. Kepanikan akan muncul tanpa disadari. Klik. Tiba-tiba, rumput ekor anjing di sudut mulutnya retak. Apa? Pemuda itu tiba-tiba berubah warna. Tekanan air di sini sudah sekuat itu. Bahkan rumput ekor anjing hampir mencapai batasnya. Dia tahu kekuatan rumput ekor anjing lebih dari siapapun. Sekalipun dia orang kuat di wilayah baru, dia tak dapat menggoyahkan separupun. Namun sekarang, ia benar-benar retak. Klik. Saat ia terus tenggelam, retakan lain muncul. Sangat menentukan. Pemuda itu berhenti dan menatap kekedalaman tak berdasar, seperti jurang gelap tak berdasar, dengan alisnya berkerut. Seperti kata orang gila itu, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dasar laut. Akan tetapi, kekuatannya saat ini masih belum memungkinkannya untuk berhasil mencapai laut. Sungguh luar biasa. Bagaimana bisa terjadi tekanan yang begitu dahsyat di wilayah laut belaka. Klik. Setelah bertahan beberapa saat, retakan ketiga muncul pada rumput ekor anjing itu. Pemuda itu melirik rumput ekor anjing itu, tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan menyapu ke atas. Tapi pada saat ini, dia tampak melihat sesuatu, dan segera melihat ke arah laut dalam di bawahnya. Sepasang mata berwarna merah darah, mengjulang di laut dalam, diperkirakan sebesar pengki. Dengan mata besar di tempat sampah, seberapa besar makhluk ini yang bersembunyi di laut dalam. Bahkan orang muda pun tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepala saat ini. Karena ada makhluk tersembunyi di kedalaman yang bahkan dia tidak dapat jangkau. Dengan kata lain, kekuatan makhluk ini lebih kuat darinya. Tidak. Lebih kuat dari rumput ekor anjingnya. Rahasia apa yang tersembunyi di sini? Pemuda itu bergumam, menahan rasa ingin tahunya, dan segera melesat menuju laut bagian atas. Dan mata merah darah itu lenyap, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. 4.778 Permukaan Laut Di bawah perhatian semua orang, pemuda misterius itu bergegas keluar dari laut. Bagaimana? Orang gila itu bertanya dengan tergesa-gesa. Pemuda misterius itu memutar matanya dan berkata, melihat rumput ekor anjingku, kamu juga tahu bahwa laut dalam bukanlah tempat yang baik. Semua orang memandangi rumput ekor anjing di sudut mulutnya, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Rumput ekor anjing itu begitu kuat sehingga mereka telah memantaunya sejak lama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bahkan prajurit sihir yang menakutkan ini akan terkena pukulan yang keras. Seberapa mengerikankah laut dalam? Lagi pula, aku masih berada di laut dalam, melihat sebuah mata. Pemuda misterius itu melangkah turun di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Mata? Sekelompok orang terkejut. Bagaimana situasinya? Matanya seperti mata binatang buas. Tetapi saya tidak yakin. Karena aku tidak melihat dengan jelas. Pemuda misterius itu menggelengkan kepalanya. Alisnya juga penuh kecurigaan. Jadi sepertinya ada makhluk lain yang tersembunyi di bawah laut dalam. Long Chen menatap ke arah laut dengan rasa ingin tahu di matanya. Di bawah laut dalam lautan bintang, itu seharusnya menjadi tempat yang paling layak untuk dikunjungi. Sayangnya, mereka tidak memiliki kemampuan ini sekarang. Jangan pikirkan itu. Selamatkan hidupmu, kembali dan jalani hidupmu. Setan itu menggelengkan kepalanya. Sekarang dia sudah punya pacar, dia tidak mau lagi ambil resiko seperti itu. Sebagai seorang ayah, ada lebih banyak kekhawatiran. Ayah! Siapa lagi ini? Xiaosi berlari mendekat dan menatap pemuda misterius itu dengan rasa ingin tahu. Iya. Pemuda misterius itu terkejut, lalu menoled dan menatap setan di dalam dirinya dengan curiga. Terakhir kali di perairan timur, dia melihat gadis kecil ini, tetapi begitu pertempuran usai, dia dapat membawa pergi binatang penelan surga, jadi dia tidak punya waktu untuk bertanya. Lagipula, saat itu dia mengira gadis kecil itu mungkin telah digendong. Namun aku tak menyangka dia adalah putri dari iblis dalam diriku. Dia. Ayah tidak tahu siapa dia. Mungkin itu muncul dari batu. Setan hati memeluk Xiaosi dan berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Terpental keluar dari batu. Benar-benar segar. Xiaosi menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Pemuda misterius itu berubah menjadi gelap, menatap iblis itu dan berkata, jangan ajari anak-anak nakal, apakah gadis kecil ini milikmu. Omong kosong. Itu pasti kelahiranku sendiri. Wajah iblis itu menjadi gelap. Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu dilahirkan bersama siapa. Siapa lagi yang bisa melakukan hal itu selain ibunya. Setan hati itu memegang tangan Dong Yuexian dan menatap pemuda itu dengan tidak senang. Hah. Pemuda itu terkejut, tatapannya tertuju pada Dong Yuexian dan iblis hati, mengamati ke depan dan ke belakang, lalu menatap Qin Fei yang, bingung, kau tidak menghentikan mereka. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Siapa bilang dia tidak menghentikannya. Dia telah membicarakan hal itu lebih dari sekali. Namun amarah setan dalam hati akan mendengarkannya. Katakan lagi. Orang luar tidak bisa menghentikan perasaan. Harus. Bahkan ada bayi. Saya mengerti bagaimana kamu akan menghadapi kenyataan yang kejam saat kamu kembali ke masa depan. Baiklah, aku mau jalan-jalan. Kata pemuda misterius itu sambil melambaikan tangan kepada segerombolan orang, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sungguh mengagumkan bisa terbang di kehampaan. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika mereka juga bisa terbang, mereka masih bisa memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan di lautan bintang. Jika Anda tidak bisa terbang, dan Anda ingin keluar, Anda harus membawa serigala bermata putih dan putri duyung, jika tidak akan sulit untuk bergerak. Jadi, menginaplah di pulau ini dengan ketenangan pikiran dan nikmati kedamaian yang langka ini. Waktu berlalu cepat. Xiao Xi sudah berusia lebih dari enam tahun. Usianya enam tahun, itu lebih dari enam ribu tahun. Dan Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki alam rahasia, dan itu segera terjadi hampir sepuluh ribu tahun. Kaka, aku pergi dulu. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat orang gila yang duduk di puncak gunung, menyerap kekuatan jahat, dan berkata sambil tersenyum. Pengetahuan. Orang gila itu mengangguk. Kekuatan jahat dalam tubuh telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dengan kekuatan jahat ini, dia memiliki keyakinan penuh untuk menghancurkan dinasti pusat setiap menit. Dan, sekarang kekuatan keyakinan Qin Fei Yang telah meroket. Bahkan tanpa berkat cahaya pemberian Tuhan, Anda dapat melawan yang kuat di alam baru. Setelah beberapa ribu tahun, dunia basal akan bertahan selama ratusan juta tahun, dan secara alami akan berkembang ke tingkat yang tak terbayangkan. Rahasia di bawah laut dalam, mari generasi masa depan ikut menjelajahinya. Lu Jiajin tersenyum sedikit. Ya, semua orang mengangguk. Seperti Xiaosi, prestasi masa depan anak ini pasti lebih tinggi dari mereka. Pada saat itu, mungkin Anda benar-benar bisa masuk ke laut dalam dan mencari tahu. Semuanya, lama tak berjumpa. Tiba-tiba, terdengar tawa. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang sejenak. Ketika mereka mendonga, mereka melihat sepuluh bayangan binatang besar melesat di udara seperti kilat. Ini adalah sepuluh raja binatang buas teratas di ibu kota binatang buas. Mengapa kamu di sini? Serigala bermata putih itu mencurigakan. Bukankah ini saat yang tepat untuk melepasmu? Bagaimana? Kami baik-baik saja. Tidak seperti kelima orang tua yang tidak punya hati nurani di pulau ini, mereka jelas ada di depan mata mereka, satu persatu bersembunyi di dalam rumah gua tanpa berbicara. Sepuluh raja binatang besar melirik lima gua di sekitarnya. Apakah kamu banyak bicara? Sekarang belum saatnya. Lagi pula, ini situs kami. Maukah Anda masuk dengan izin kami? Apakah kamu tidak takut memulai perang antara dua lautan? Lima raja binatang besar keluar dan menatap sepuluh raja binatang besar dengan ketidakpuasan. Haha. Bagaimana dengan menantang perang? Sepuluh raja binatang besar kita, apakah kalian takut dengan lima raja binatang besar kalian? Sepuluh raja binatang teratas berkata dengan provokatif. Lima raja binatang besar itu menjadi gelap, dan berkata dengan marah, apakah ini berencana untuk menindas yang lebih sedikit? Ya. Tidak apa-apa. Sepuluh raja binatang teratas tersenyum penuh kemenangan. Banyak orang yang punya kualifikasi untuk menjadi sombong. Lalu kalau kita ditambahkan, apakah akan sama? Pada saat ini. Tak jauh dari situ, terdengar lagi tawa di laut. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat lima manusia datang dari udara. Di sini, selain Qin Fei Yang dan yang lainnya, jika Anda melihat masih ada manusia, mereka pastilah lima raja kerangka lainnya di Pulau Bintang Tujuh. Kamu juga di sini. Semua orang menatap kelima raja kerangka itu dengan takjub. Benar-benar akan ikut bersenang-senang. Para dermawan meninggalkan alam rahasia, tentu saja mereka harus datang dan mengirim mereka pergi. Lima raja kerangka itu tertawa. Pemuda yang bagaikan iblis itu pun melangkah maju dan menghampiri si gila itu, lalu menggandeng tangan si gila itu, terkekeh dan berkata, Kakak, kamu belum melupakan aku. Gulungan. Orang gila itu berwajah gelap. Jangan datang ke Laosu yang menjijikkan. Terlalu kejam. Pria genit itu menggelengkan kepalanya dengan sedih, lalu menatap serigala bermata putih, Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ini. Baik pria maupun wanita, kamu harus setia pada perasaanmu. Karena kamu sudah jatuh cinta pada si kecil gila itu, kamu harus terus menyukainya. Serigala bermata putih itu segera menghindari pria genit itu sambil terbatuk kering. Ketika orang gila itu mendengar hal itu, wajahnya tiba-tiba berubah gelap, dan dia menatap serigala bermata putih itu dengan marah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, saya berterima kasih kepada semua orang yang datang ke sini untuk mengantar Anda, dan kami bukanlah dermawan. Kami semua adalah teman, saling membantu dan peduli satu sama lain. Lima raja kerangka dan raja binatang utama mengangguk satu demi satu. Mereka menyukai sikap Qin Fei Yang yang rendah hati dan tidak merasa sombong sedikitpun. Masih ada waktu, mengapa kamu tidak datang dan makan enak? Ya Tuhan, kendalikan saja. Serigala bermata putih mengeluarkan cincin Qian Kun dan berkata sambil tersenyum. Ini semua ramuan ajaib dari monyet mati itu. Tentu. Ngomong-ngomong, monyet mati ini sungguh menyedihkan. Ya, seharian aku sengaja menghitung orang lain, dan akhirnya aku malah menghitung diriku sendiri sampai mati. Lima raja kerangka, sepuluh raja binatang, menggelengkan kepala dan mendesah. Apakah kamu juga tahu? Serigala bermata putih terkejut. Bagaimana mungkin kita tidak tahu bahwa sesuatu yang sebesar itu telah terjadi? Kita sudah mendengar binatang buas di perairan timur mengatakannya sejak lama. Harus kuakui, kamu memang hebat. Bahkan penguasa alam rahasia telah didorong ke dalam reinkarnasi. Semua orang menggelengkan kepala karena emosi. Siapakah yang menyangka bahwa sosok yang begitu mengerikan, sang penguasa alam rahasia, pada akhirnya akan tumbang seperti ini? Jangan sebutkan kekecewaan ini. Kakak Kin, apakah semua orang bisa minum dengan senang selanjutnya tergantung pada keterampilan memasak Anda? Serigala bermata putih itu menoleh menatap Dong Kin, memamerkan giginya dan tersenyum. Dong Kin memutar matanya. Perlakukan dia seperti seorang juru masak. Pada hari ini, kebetulan juga hari sudah malam. Seluruh lautan bintang digempur oleh badai yang dahsyat dan pembunuhan terjadi di mana-mana, tetapi tidak sedikitpun memengaruhi semua orang di pulau itu. Karena binatang-binatang gila itu dibombardir dan dibunuh oleh raja binatang di pulau itu sebelum mereka mendekati pulau itu. Malam pesta. Sekelompok orang benar-benar meminum seluruh ramuan ajaib semesta. Harus saya katakan, itu sungguh besar. Tetapi, bahkan setelah minum begitu banyak, tidak semua orang mabuk. Untuk seorang yang hebat di levelnya, jika kau ingin mabuk, kenapa kau tidak meminumnya selama satu atau setengah tahun? Pagi hari. Ombak pun datang. Berjuang sepanjang malam, mayat-mayat yang tersisa dengan lengan patah menghilang di dasar laut dalam. Seluruh wilayah laut bersinar dengan bintang-bintang, seindah mimpi. Ledakan. Tepat saat itu. Di langit, nafas yang luar biasa turun. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendongak, tahu bahwa mereka akan meninggalkan alam rahasia. Para setan menangkap Xiaosi. Orang tua itu mendapatkan kembali tubuhnya dan memasuki tubuh Mo Xiaoke. Namun, orang gila itu malah memeluk Mo Xiaoke, menatap ke arah lima raja kerangka dan lima belas raja binatang, lalu berkata sambil tersenyum, benarkah kau tidak mau pergi bersama kami? Tidak pergi. Terakhir kali penguasa alam rahasia menembak Xiaoke, itu pasti karena dia terlalu dekat denganmu. Kami khawatir jika kami pergi bersama Anda, sesuatu yang tidak diharapkan mungkin terjadi, dan kemungkinan besar Anda akan terlibat. Lagi pula, kita bahkan belum menjelajahi alam rahasia. Kenapa kita harus keluar? Tunggu suatu hari nanti, kami akan menjelajahi seluruh alam rahasia. Jika ada kesempatan, kami akan keluar dan mencarimu lagi. Lima raja kerangka itu tersenyum. Baiklah. Lalu kami berada di dunia luar, menunggu Anda datang sebagai tamu. Orang gila itu mengangguk. Tidak ada yang dipaksakan. Setiap orang mempunyai rencananya sendiri dan tidak dapat memaksakan keinginannya kepada orang lain. Sebuah kata adalah sebuah kesepakatan. Lima raja kerangka dan lima belas raja binatang mengangguk. Saat suara itu mendarat, kekuatan luar biasa itu datang dan menyelimuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Akan ada masanya nanti. Qin Fei Yang menyerahkan. Akan ada masanya. Kelima raja kerangka itu mengangguk. Lima belas raja binatang juga bergandengan tangan. Momen berikutnya. Sekelompok orang tiba-tiba menghilang di tempat, seolah-olah dunia telah menguap. Jika bukan karena loteng di sebelahnya, toples anggur di tanah, ikan besar di sungai, saya khawatir tidak ada yang akan tahu bahwa mereka telah muncul di sini. 4.779 Lapangan Bintang Tak ada habisnya. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit berbintang. Di atas beberapa bintang, Anda dapat melihat binatang bintang raksasa. Beberapa raksasa di langit berbintang ini berbaring di bintang-bintang dan tertidur, memancarkan aura yang menakutkan. Beberapa. Bahkan menggerogoti bintang, memakan bintang. Di seluruh bidang bintang, tidak ada sosok pada saat ini. Sang Kaisar, yang juga tidak terlihat lagi, jelas telah kembali. Dan pintu menuju alam rahasia telah lama menghilang. Hah. Juga di lokasi pintu rahasia asli, dua sosok muncul. Seorang pria muda berpakaian ungu dan seorang pria tua berambut putih. Saya merasa sangat malu. Tetapi, melihat bintang-bintang di sekeliling mereka, ada sedikit kegembiraan di wajah mereka yang tidak dapat disembunyikan. Itu benar. Keduanya adalah Dong Han Zong dan Dong King Yuan. Akhirnya kembali hidup-hidup. Dong Han Zong bergumam, dengan perasaan akibat kejadian itu. Jangan pikirkan itu. Kita sudah keluar, dan Sang Putri juga seharusnya keluar. Ayo cepat, atau kita akan mati jika tertangkap oleh mereka. Dong King Yuan menelpon. Mendengar ini, Dong Han Zong mencibir dan berkata, Cepat atau lambat, aku akan mendapatkannya, sehingga dia akan menjadi wanitaku dengan sukarela. Itu sesuatu untuk masa depan, pergilah sekarang. Dong King Yuan mendesak, dan bersiap berlari menuju Xing He. Namun Dong Han Zong menangkapnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dong King Yuan curiga. Kamu lupa. Galaksi ini, tetapi tekanannya sangat kuat. Dengan dasar kultifasimu, kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup sama sekali. Dong Han Zong mengamati Xing He, wajahnya penuh dengan martabat. Lalu apa yang harus dilakukan? Dong King Yuan sedikit panik. Dong Han Zong terdiam, berbalik dan mengamati bintang-bintang di depan, lalu bergumam, jangan kembali untuk sementara waktu. Begitu kita memahami makna sebenarnya dari makna mendalam dan menguasai makna mendalam tertinggi, kita akan membunuh lagi. Juga. Dong King Yuan mengangguk. Langsung. Keduanya terbang menuju kedalaman bidang bintang. Berhati-hatilah, takutnya bikin kaget raksasa-raksasa bintang itu. Pada saat berikutnya ketika keduanya menghilang ke kedalaman bidang bintang, sosok lain muncul. Itu bukan kelompok Kinfei Yang, tapi siapa. Lapangan bintang. Keluar. Akhirnya meninggalkan tempat hantu sialan itu. Melihat pemandangan yang sudah tak asing lagi di sekeliling, semua orang tak dapat menahan rasa gembira. Ini dunia luar. Lelaki tua berdarah itu muncul, berubah wujud menjadi manusia, dan mengamati sekelilingnya. Mo Xiaokei, yang sedang menggendong orang gila itu di tangannya, juga melihat sekelilingnya, wajah kecilnya penuh dengan rasa ingin tahu. Ada juga Xiaosi. Tempat ini juga sangat asing baginya. Mengapa kamu tidak melihat Dong Qing Yuan dan Dong Hansong? Dong Tianchen melirik sekelilingnya dengan curiga. Ya. Kedua benda sialan ini seharusnya keluar juga. Cahaya dingin berkedip di mata Dong Ping. Dong Xin tersenyum tipis dan berkata, mungkin saja mereka telah meninggal di alam rahasia. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki dua orang, dan metode terkuat adalah alam semesta Dong Hansong. Itu masuk akal. Dong Ping mengangguk, melirik Dong Qin yang terdiam, lalu mendengus dingin, tapi itu terlalu murah bagi mereka. Ada juga pemuda itu, aku juga belum melihatnya. Orang gila itu mengerutkan kening. Gak akan di lautan bintang, ada apa, kan? Tapi kalau dipikir-pikir, menurutku itu mustahil. Karena pemuda ini memiliki basis kultivasi dengan alam baru, serta prajurit mendominasi yang menentang dewa seperti Kacau-Cao, selama dia tidak lari ke laut dalam, pada dasarnya tidak ada apapun yang dapat mengancamnya dari Sing Chen Hai. Jika aku takut, aku takut dia akan mati dengan sendirinya. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pada saat yang sama, para iblis berbalik untuk melihat Dong Yuexian. Setelah meninggalkan alam rahasia, wajah Dong Yuexian bukan saja tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi malah khawatir. Karena seperti dikatakan pemuda itu, selama dia meninggalkan dunia rahasia itu, dia akan menghadapi kenyataan yang kejam. Jangan takut, ini aku. Kenyamanan setan. Iya, ibu, apa yang ibu takutkan? Apakah kakek tidak menyukaiku saat melihatku? Si Osi, yang berusia lebih dari enam tahun, sudah cukup tinggi, dengan dua ekor kuda, tampak polos dan polos. Tidak akan. Kakek, dia akan menyukaimu. Dong Yuexian segera meraih tangan Si Osi dan berkata sambil tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa. Ayo kita cari kakek. Mata gadis kecil itu penuh dengan harapan. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Sekelompok orang mengubah wajah mereka dan segera menyadari bahwa ini adalah wilayah langit berbintang, dengan raksasa langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya. Jika ditemukan oleh raksasa bintang, ia harus menghadapi pertarungan yang keras. Ayo cepat. Monster-monster ini, aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan mereka. Serigala bermata putih mendesak. Pergi. Sekelompok orang segera bergegas memasuki galaksi. Tekanan yang tak tertandingi tiba-tiba menyelimutinya. Kecuali Mo Xiaoke dan lelaki tua itu, mereka semua terjatuh ke dalam rawa, tidak dapat menggerakkan kaki, dan darah menyembur ke sekujur tubuh mereka. Apa yang terjadi? Mo Xiaoke dan lelaki tua itu terkejut. Xiaoke, bantu kami dengan cepat. Kata orang gila itu dengan cemas. Mo Xiaoke melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat muncul, menyelimuti sekelompok orang. Pada saat ini, kekuatan penindas itu menghilang. Dan Putri Duyung segera membuka mata kehidupan dan memperbaiki luka semua orang. Aku tidak menyangka bahwa saat aku memasuki alam rahasia, tekanannya akan begitu mengerikan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Melihat apa yang kamu katakan, tampaknya kita telah menguasai makna mendalam yang tertinggi. Kekuatan kita saat ini tidak banyak berubah dari kekuatan sebelum memasuki alam rahasia. Long Chen menggelengkan kepalanya. Satu-satunya perbedaannya adalah adanya satu lagi Mo Xiaoke, lelaki tua berdarah Xiaosi, dan puluhan makna mendalam. Orang gila itu terkejut, lalu menganggup dan tersenyum pahit, sepertinya begitu, tapi... ngomong-ngomong soal itu. Dia menatap lelaki tua itu dan Mo Xiaoke. Tak perlu dikatakan lagi, Mo Xiao. Karena dia adalah orang kuat di wilayah baru, tidak mengherankan bila kekuatan penindas di sini tidak berarti apa-apa baginya. Tetapi orang tua itu tidak terpengaruh oleh kekuatan yang menindas ini. Mungkinkah karena dia adalah prajurit sihir dominan tingkat tertinggi? Kekuatan tingkat tertinggi untuk mendominasi para dewa jauh melampaui kekuatan kehendak surga. Dengan kata lain. Setidaknya, ia harus mencapai tingkatan tertinggi yang mendominasi para dewa, sehingga ia dapat mengabaikan penindasan galaksi. Apa yang kalian lihat pada kami? Mo Xiao curiga. Orang gila itu kembali sadar, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, apakah kamu bisa merasakan penindasan di sini? Bisa. Tetapi masih dalam batas toleransi. Orang tua itu mengangguk. Orang gila itu menatap Mo Xiaoke lagi dan bertanya, bagaimana denganmu? Ada tekanan. Saya tidak merasakannya. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya. Sungguh. Orang gila itu menggerutu. Setidaknya tingkat tertinggi mendominasi para dewa untuk menghentikan penindasan ini. Tunggu. Jika seperti ini. Orang gila itu menoleh ke arah Dong Yuexian dan bertanya, apakah ayahmu masih memiliki prajurit sihir penguasa tingkat tertinggi? Apa? Dong Yuexian terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya belum pernah mendengarnya mengatakannya. Orang gila itu berkata, jika dia tidak memiliki level tertinggi untuk mendominasi senjata ajaib, maka dia pasti orang kuat di alam baru. Mustahil. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Pusat kekuatan di wilayah baru belum pernah mendengarnya. Kalau tidak, ketika dia membawa kita ke wilayah bintang, mengapa dia bisa menghentikan penindasan galaksi? Orang gila itu bertanya. Ya, sebenarnya hanya ada dua penjelasan. Karena pada saat itu tungku tembaga langit dan bumi ada di tubuhmu, jelas itu bukan tungku tembaga langit dan bumi yang membantu kita. Jadi, hanya ada dua kemungkinan yang tersisa. Pertama, dia adalah orang kuat di wilayah baru. Kedua, ada juga senjata sihir dominasi tingkat tertinggi yang tersembunyi di tubuhnya. Tetapi saya lebih suka yang terakhir. Qin Fei Yang memikirkannya. Lalu bagaimana jika itu adalah senjata sihir yang paling mendominasi? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Mustahil. Jika dia adalah penguasa tertinggi para dewa, dia sepenuhnya mampu menghancurkan kita. Tidak perlu membiarkan semua orang pergi ke alam rahasia untuk mencari keberuntungan. Kedua, alasan saya mengatakan bahwa saya lebih condong ke yang terakhir juga karena alasan ini. Jika dia benar-benar orang kuat di alam baru, maka dia akan membunuh kita dalam sedetik, dan akankah dia membiarkan kita melompat begitu lama di dinasti pusat? Analisis Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Namun, meskipun dia bukan orang kuat di alam baru, dia masih menyembunyikan senjata sihir dominasi tingkat tertinggi, yang cukup mengejutkan. Sebab jika kaisar tiba-tiba mengeluarkan prajurit sihir dominan tingkat tertinggi ini, meskipun tidak akan terbunuh, itu pasti akan membunuh mereka secara tiba-tiba dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Ayahmu, sembunyikan cukup dalam. Kamu bahkan tidak mengenal putri kandungmu. Serigala bermata putih Jieji tersenyum. Sebagai seorang kaisar, sudah seharusnya dia menyembunyikan satu tangannya. Dong Yuexian mendesah. Sekarang, yang paling dikhawatirkannya adalah bagaimana menghadapinya ketika bapak ayah mengetahui semua itu dan mengetahui jati diri setan dalam dirinya. Ayo pergi. Kembalilah dan bicarakan hal itu. Jalan setan batin. Sekelompok orang segera pergi di bawah pimpinan Mosyaoke. Ibu kota kekaisaran. Istana kekaisaran. Hitung waktunya, mereka juga harus keluar dari alam rahasia. Sang kaisar memandang Jieji di sebelahnya dan tersenyum. Iya. Jieji menganggup dan mendesah, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan kembali hidup-hidup kali ini. Yakinlah. Sianer pasti akan kembali hidup-hidup. Mungkin itu bahkan dapat membawa kita kembali pada satu atau dua makna yang mendalam. Sang kaisar menghiburnya. Anda memikirkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam sepanjang hari. Meskipun arti sebenarnya dari makna yang mendalam itu penting, apakah itu sebanding dengan putri kita? Jisui melotot padanya. Iya iya iya. Sang kaisar menganggup, berulang kali memastikan tidak ada kesalahan. Saya juga sedikit dirugikan. Jelas ini yang harus dijalani oleh anak gadisnya, kenapa harus dia yang disalahkan. Jika putri saya tidak mau pergi, bisakah saya memaksanya pergi? Tapi Kinfei yang orang-orang ini. Tidakkah kau menganggapnya aneh? Selama sepuluh ribu tahun, mereka tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah mereka telah meninggalkan dinasti tengah? Jisui curiga. Iya. Inilah yang selalu menjadi pertanyaan saya. Masuk akal jika dengan karakter mereka yang arogan, mereka telah memperoleh ratusan ribu kekuatan sumber, dan mereka seharusnya sudah menghubungi ibu kota kekaisaran sejak lama. Sang kaisar menganggup. Selama sepuluh ribu tahun, dia tidak muncul, dan tampaknya ada yang salah. Mungkin mereka juga sedang mengisi ulang energinya dan melakukan persiapan akhir. Jisui berkata sesuatu, menatap kaisar, dan berkata sambil tersenyum, ayo kita pergi ke Singhe untuk menemui mereka. Aku harap kita semua bisa kembali hidup-hidup. Bagus. Sang kaisar menganggup. Pasangan itu segera bangkit, berjalan keluar dari istana kekaisaran, dan terbang menuju galaksi. 4.780. Memukau. Dua bulan telah berlalu. Hari ini. Di bawah kepemimpinan Mosyaoke, sekelompok orang akhirnya melewati area pusat dan tiba di area luar galaksi. Kecepatan Mosyaoke berbeda. Jika Anda mengikuti kecepatan mereka, itu akan memakan waktu setidaknya satu tahun. Kemudian. Butuh waktu satu tahun bagi kaisar dan jisui untuk melintasi wilayah luar, tengah, dalam, dan inti galaksi untuk mencapai langit berbintang. Saya tidak tahu apakah ayah dan yang lainnya datang menjemput kami. Dong Yuexian mengamati galaksi di depan dan bergumam. Tidak ada awan dan kabut di area luar. Tanpa awan, tidak ada kekuatan penindas. Akhirnya mendapatkan kembali kebebasan. Serigala bermata putih melompat dalam kehampaan, tanpa batasan aturan, tanpa tekanan kekuatan yang menindas. Itu keren. Dan. Ketika Anda tiba di wilayah luar galaksi, Anda juga dapat memasuki wilayah basal, atau membuka saluran transmisi ruang waktu. Saya sungguh merindukan semuanya. Saya menantikan perubahan di dunia Suanwu sekarang. Dan. Selama Anda memasuki dunia basal, kastil juga dapat segera berevolusi menjadi senjata sihir paling mendominasi. Hah. Dan pada saat ini, sebuah sosok emas kecil muncul. Binatang pemakan langit. Upil mata semua orang mengecil. Apa yang ingin kamu lakukan? Serigala bermata putih berkata dengan marah. Binatang penelan langit memandang serigala bermata putih itu dan menatap Kinfei yang lalu berkata, Tuan Katak ada di sini untuk mengingatkanmu bahwa perjanjian 10.000 tahun kita telah tiba. Mata Kinfei yang tiba-tiba tenggelam. Dia lupa menyebutkannya. Apakah perjanjian 10.000 tahun itu? Dong Yuexian menatap curiga ke arah orang gila itu dan yang lainnya. Setan dalam berkata, Kin tua dan binatang penelan Tian punya janji didakin untuk bertempur. Apa? Beberapa orang memandang Kinfei yang dengan tak percaya. Beraninya membuat janji dengan binatang penelan langit. Apakah orang ini gila? Binatang pemakan langit memandang Kinfei yang dengan bercanda dan bertanya, Haruskah kau memulainya sekarang atau memperlambatnya? Tidak masalah jika kau ingin memperlambatnya. Lagi pula, kekuatanmu saat ini masih jauh dari cukup dan akan membosankan untuk bertarung. Kinfei yang mengepalkan tangannya. Dia benar-benar mempermalukannya tanpa ditutup-tutupi. Yang penting, dia harus menanggungnya. Karena memang sekarang dia bukanlah lawan dari binatang penelan langit. Saya khawatir, meski 10 ribu tahun lagi berlalu, dia tidak akan bisa menandingi binatang penelan langit. Dulu dia masih terlalu naif dan terlalu mudah untuk mengetahui kekuatan binatang penelan langit. Cepatlah, jangan tunda waktu Tuan Katak. Menelan binatang itu mendesak. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh, saat aku menghancurkan dinasti tengah, aku akan melawanmu. Juga, jika kau membunuhmu sekarang, kau tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Katak. Kalau begitu tunggu sampai akhir dinasti tengah, Tuan Katak akan datang kepadamu lagi. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu bahwa penguasa kerajaan Tuhan sudah dalam perjalanan kembali. Menelan binatang itu. Apa? Sekelompok orang tiba-tiba berubah warna. Tapi Dong Yuexian dan Dong Tianchen semuanya senang. Pada mulanya, kami memiliki janji dengan penguasa kerajaan Tuhan. Dia tidak akan ikut campur dalam 10 ribu tahun, tetapi sekarang, 10 ribu tahun telah berlalu. Jadi, kamu bisa menemukan jawabannya. Binatang menelan surga Jieji tersenyum dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba dia menamparkan kepalanya, menoleh untuk melihat orang gila itu, dan berkata, hampir lupa melakukan bisnis. Bisnis apa? Semua orang curiga. Dan si gila, firasa cemas timbul dalam hatinya. Binatang pemakan langit itu mengayunkan cakarnya, dan kekuatan jahat dalam tubuh orang gila itu tiba-tiba melonjak keluar tak terkendali. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu meraung. Ini telah terakumulasi selama ribuan tahun dan siap digunakan melawan dinasti pusat. Jika kau langsung mengaktifkan pedang segala kejahatan dan menghancurkan dinasti tengah, itu tidak akan menyenangkan. Binatang penelan langit tersenyum jenaka, lalu menelan seluruh kekuatan jahat dalam satu digitan, lalu berbalik dan lenyap seketika tanpa jejak. Dasar bajingan. Orang gila itu meraung. Benar-benar sesuatu yang menyebalkan. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dengan mata yang sangat muram. Tuan Kerajaan Tuhan telah kembali, dan kekuatan jahat telah habis, yang sungguh lebih buruk. Awalnya, jika ada cukup kekuatan jahat, tidak masalah bahkan jika penguasa Kerajaan Tuhan kembali. Namun kini, di antara mereka, selain Mos Yaoke, tak seorang pun dari mereka yang melangkah ke alam baru. Dan Mos Yaoke sendiri harus menghadapi penguasa Kerajaan Tuhan, dan dia harus menghadapi kekuatan Kerajaan Tuhan. Saya khawatir akan sulit untuk mendukungnya. Lagi pula, penguasa Kerajaan Tuhan berbeda dengan Kaisar. Penguasa Kerajaan Tuhan dapat secara langsung mengendalikan kekuatan asli Kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan asli yang dianugerahkan. Manipulasi langsung dan pemberian hadiah adalah hal yang benar-benar berbeda. Tetapi sekarang sulit bagi orang gila untuk menyerap kekuatan jahat lagi. Tidak hanya butuh proses yang panjang untuk menyerap kekuatan jahat, tapi kekuatan jahat di luar pun jauh lebih rendah kualitasnya dibanding alam rahasia. Saya khawatir meskipun terserap selama setahun, hasilnya tidak sebaik sehari di alam rahasia. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam, menatap Dong Yuexian, Dong Tianchen dan yang lainnya, dan berkata, mari kita bertukar suatu syarat. Iya. Beberapa orang menatapnya dengan curiga. Saya membantu Anda mencabut sumpah darah, dan Anda membantu kami menjaga rahasianya. Dan rahasia-rahasia ini adalah tentang situasi penguasa negara dan mereka. Qin Fei yang berkata dengan serius. Jika penguasa kerajaan Tuhan tahu bahwa penguasa dan yang lainnya telah mengkhianati dinasti pusat, maka tiga ras utama pasti akan dihancurkan. Dong Yuexian tetap diam. Namun Dong Tianchen saling pandang, dan mereka terdiam. Tuhan kerajaan Tuhan telah kembali, dan mereka sebenarnya tidak takut dengan sumpah darah. Karena penguasa kerajaan Tuhan dapat membantu mereka mematahkan sumpah darah itu dengan paksa. Anda harus memikirkannya. Jika kita melakukannya di sini, tak seorang pun dari kalian bisa meninggalkan galaksi hidup-hidup. Kilatan mematikan di mata orang gila. Mendengar ini, pupil mata Dong Tianchen mengecil. Jangan lupa, kami telah memberikan kalian semua arti sebenarnya dari makna kalian. Dan mayat nenekmu, kami bantu untuk mendapatkannya kembali. Serigala bermata putih berkata dengan muram. Dengarkan kata-katanya. Beberapa orang saling memandang dan menatap Dong Yuexian. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada apa yang dimaksud Dong Yuexian. Dong Yuexian melirik para iblis, lalu ke Xiaosi, dan akhirnya menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, mengangguk dan berkata, Baiklah, kami akan merahasiakannya untuk saat ini, kalian juga beri aku waktu, aku ingin membujuk kaisar dan kakek untuk datang kepada mereka. Tidak masalah. Qin Fei Yang mengangguk, dan segera membantu beberapa orang untuk mengangkat sumpah darah. Kalau begitu aku kembali dulu. Dong Yuexian berbicara kepada sekelompok orang dan membuka saluran ruang waktu. Aku ikut juga. Setan dalam diri itu ragu-ragu dan menatap Qin Fei Yang. Apa yang akan kamu lakukan? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Ibu dan anak perempuan mereka akan kembali, dan aku harus pergi bersama mereka juga. Untuk keselamatanku, kalian tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. Identitasku belum terungkap. Asalkan mereka tidak mengatakan apa-apa, aku baik-baik saja. Setelah berbicara, iblis dalam diri mengeluarkan topeng dan menempel di wajahnya, lalu meraih tangan Dong Yuexian dan melangkah ke lorong ruang waktu. Dong Tianchen mengikutinya dari dekat. Seperti yang saya katakan, mereka tidak bisa punya anak. Serigala bermata putih kesal. Dengan anak-anak, ada lebih banyak masalah. Jika tidak ada Xiao Xi, kita semua akan mati di ibu kota sihir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lalu kamu bisa melahirkan. Kata Serigala bermata putih. Tapi siapa yang tahu ujian ini? Apa yang disebut saling ketergantungan antara berkah dan musibah, ini adalah kebenaran. Qin Fei Yang mendesah. Aku juga ingin kembali. Jika Dong Tianchen dan yang lainnya berbalik, maka keluargaku akan berada dalam bahaya. Dong Qin memandang sekelompok orang dengan cemas. Ya, inilah yang kami khawatirkan. Jika mereka benar-benar berbalik arah, tidak satu pun dari tiga ras utama akan selamat. Tuhan, Dewa Raja, dan yang tertinggi juga mengangguk satu demi satu. Meskipun sekarang ada Mosyaoke, penguasa kerajaan Tuhan, jika ingin menghancurkan tiga ras utama, itu terlalu sederhana. Anda dapat melakukannya dengan pikiran Anda. Karena sebagai penguasa kerajaan Tuhan, bahkan jika dia berada di dinasti pusat, dia dapat mengendalikan kekuatan asal, atau kekuatan aturan, dan melenyapkan makhluk di empat benua. Aku tahu. Jadi ini masalah yang mendesak, kita harus memindahkan mereka dengan cepat. Qin Fei Yang menatap Dong Qin dan bertanya, tetapi apakah orang-orangmu akan mengikuti kita? Ibu, kakek, nenek, pasti akan mengikutiku. Tapi orang lain, aku tidak tahu. Dong Qin menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, pergilah ke tanah klanmu dulu. Bagus. Dong Qin menganggup, dan dengan lambayan tangannya, sebuah lorong ruang waktu muncul, dan sekelompok orang berjalan masuk satu demi satu. Pada saat yang sama, gunung ibu kota kekaisaran, di atas. Sebuah saluran ruang waktu muncul. Dong Yuexian dan iblis hati yang menahan Xiao Xi, Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin berjalan keluar dari saluran ruang waktu. Itu yang mulia. Dan Lu Yun Tian, Tuan Tian Chen, Tuan Dong Ping, Nona Dong Xin. Para penjaga gunung ibu kota kekaisaran segera menyerbu. Tapi mengapa ada seorang gadis kecil? Di mana ayah dan ibu? Dong Yuexian bertanya sambil tersenyum. Salah satu penjaga berkata, mereka pergi ke Xing He untuk menemuimu, apakah kamu tidak melihatnya? Pergi ke Xing He. Dong Yuexian terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yang mengirimkannya langsung. Lalu kita akan pergi ke Xing He dan memanggil mereka kembali. Seorang pengawal bergegas menuju galaksi. Di pintu masuk galaksi, ia melihat kaisar dan istrinya dan segera berteriak, yang mulia, yang mulia telah kembali. Apa? Pasangan itu menoleh ke arah penjaga itu. Yang mulia, mereka mengirimkannya kembali secara langsung. Mereka sekarang berada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Kata penjaga itu. Gadis ini. Pasangan itu saling memandang dan tidak bisa menahan tawa dan umpatan, lalu segera berbalik meninggalkan galaksi dan terbang menuju Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Sebelum mereka memasuki Gunung Ibu Kota Kekaisaran, mereka melihat setan batin berdiri di langit. Kembali. Gadis ini, kembali hidup-hidup. Pasangan itu sangat gembira. Ayah, ibu. Dong Yuexian juga sangat gembira, tetapi mengikutinya dari dekat, menatap Xiaoxi, dan berkata dengan suara rendah, Xiaoxi, kamu tidak boleh menyebut ayah Kin kepada Kakek dan Nenek nanti. Mengapa? Xiaoxi tampak mencurigakan. Karena ayah Mukin dan yang lainnya, mereka berselisih dengan Kakek dan Nenek. Jika kamu menyinggung mereka, Kakek dan Nenek akan marah. Dong Yuexian menasihati. Itu saja. Xiaoxi tiba-tiba tersenyum dan mengangguk, baiklah, saya tidak akan menyebutkan sepatah katapun. Bagus sekali. Dong Yuexian mengusap kepala gadis kecil itu dan menyambut Raja Dewa dan istrinya. Itu membuat Mu menderita. Jisui menatap putrinya di depannya, merasa sedih. Jelas sekali dia sangat lelah. Paman Enam, Bibi Enam. Ketiga Dong Tianchen juga melangkah maju dan membungkuk memberi hormat. Yang di bawah publik disebut Yang Mulia. Kaisar itu berwajah hitam. Tidak ada seorang pun di sini. Dong Tianchen tersenyum. Kamu sopan sepanjang hari. Yang penting, mereka masih hidup. Jisui melotot ke arah Kaisar. Apa yang dikatakan nyonya itu adalah Sang Kaisar tersenyum, lalu menatap ketiga pria itu dengan tajam. Siapa gadis kecil ini? Sianer, kenapa wajahmu mirip sekali dengan dirimu? Jisui memperhatikan Xiaosi dalam pelukan Dong Yuexian dan berkata dengan curiga. Dong Yuexian segera menurunkan Xiaosi dan berkata, Panggil kakek, nenek. Apa? Kakek, nenek. Kaisar dan istrinya terkejut. Bagaimana situasinya? Kakek yang baik, nenek yang baik. Xiaosi dengan patuh berjalan mendekati pasangan itu dan berteriak. Bagus, bagus. Keduanya mengangguk lagi dan lagi, lalu menatap Dong Yuexian, matanya penuh kecurigaan. Dia Xiaosi, cucu perempuanmu. Dong Yuexian tersenyum. Apa? Cucu perempuan. Pasangan itu saling memandang. Asli atau palsu? Dong Yuexian memegang lengan iblis dalam dirinya dan menatap pasangan itu sambil tersenyum. Keduanya tercengang, menatap para iblis, lalu menatap Dong Yuexian, sulit menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Dong Tianchen menatap kedua orang yang melihatnya, menatap Kaisar dan istrinya, lalu tersenyum, Paman Kenam, Bibi Kenam, jangan ragukan lagi bahwa Xiaosi adalah saudara perempuan Sianer dan Xin. Putri Lu Yun Tian. Kata, setan hati, hampir terucap begitu saja. Terima kasih telah menonton!